Terima kasih telah menonton 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 Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan Dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu tutup tangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan Rekan-rekan yang saya hormati, di situ kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa Atas berkat dan rahmatnya, kita dapat bertumbuh secara kecual Dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19 Semoga kita semua senantiasa dilipahi dengan kesehatan dan dami sejahtera Dalam payah kita melawan pandemi COVID-19 Menjadi kebahagiaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini Di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh penelitian pemimpul Bekerjasama dengan sada kreasi di bawah rangka program literasi digital Sebagaimana yang kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan esatnya perkembangan teknologi Telah mengubah cara kita beraktifitas dan bekerja Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat ini Telah yang semakin mempertengas bahwa kita sedang menghadapi era distripsi teknologi Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita Dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting di dalamnya itu Terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital Di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling kursial Dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini Untuk mengunculkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi Namun juga cermat dalam menggunakannya Pada tahun 2020, kemampuan penimpul bersama kata data Melakukan sub-stating status literasi digital nasional Mengacu pada kerana literasi digital milik Indonesia Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia Ada pada angka 3,47 dari skala 1 sampai 4 Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita Hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang Namun belum mencapai tingkat baik Untuk mencapai tingkat literasi yang baik Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri Kementerian pengumpul bersama saja kerasi Dan berbagai stakeholder terus berupaya Mengadakan berbagai kegiatan Untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia Dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang Rekan-rekan yang saya hormati Dalam menghadapi pertemanan teknologi yang sangat cepat Literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama Harus kita semua miliki Pemerintah dalam hal ini Pemerintah dan pemimpul bersama dengan side-dekerasi Bersama dengan side-dekerasi dan komitmen Akan terus melakukan upaya penyekatan literasi digital masyarakat Lewat berbagai macam inisiatif kegiatan Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital Diharapkan dapat memfasilitasi Dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia Keadaan normal yang baru Baik sekarang waktunya pasca pandemi Akan mempercepat proses digitalisasi Di berbagai lini hidupan kita Maka dari itu Kita harus mempersiapkan SDM kita Dengan keterampilan digital yang sesuai Untuk menghadapi perubahan ini Akhir kata mari kita membawa perubahan konsistik Untuk Indonesia yang lebih baik Kita cekatkan inovasi-inovasi berkualitas Dengan mengembangkan talenta Dan memaksimalkan potensi masyarakat kita di Indonesia Bersama kita dapat melalui pandemi Dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan Selamat mengikuti kegiatan Tetap semangat Dan salam literasi digital Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Santi 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 Om Terima kasih kepada Bapak Samuel Apangerapan Atas sambutan yang luar biasa Menyemang hati kita semua Yang hari ini sedang mengikuti webinar literasi digital Mengenai bagaimana cara mencegah dan juga menangkal Bahaya pornografi dan pelecehan seksual di internet Nah teman-teman Di sini seperti yang sudah kita lihat Bapak dan ibu teman-teman di sini Juga sudah menggunakan atribut merah putih juga nih ya teman-teman ya Jadi nuansanya sekarang nih memang sudah 17 Agustusan Mungkin kita udah kangen banget kali ya 17 Agustusan lomba di RT kita Di rumah-rumah kita Cuman karena adanya pandemi COVID-19 ini Kita harus menunda itu dulu teman-teman Mungkin ide-ide lomba 17 Agustusan bisa kita kemas di era digital nih teman-teman Nah hari ini Ini udah tentunya Kita ada di Kabupaten Pesisa Selatan nih di Sumatera Barat ya teman-teman Pasti semangat banget buat menengatakan Webinar Mengenai cegah dan tangkal bahaya pornografi dan pelecehan seksual di internet Yang akan disampaikan oleh keempat narasumber kita Yang tentunya keren-keren banget nih Namun sebelum saya memperkenalkan keempat narasumber yang akan memaparkan materi pada siang hari ini Saya ingin mengundang salah satu key opinion leader kita Yaitu Kak Megan Ophelia untuk ngobrol-ngobrol sedikit nih Selamat siang Kak Mega Selamat siang gak sih ketemu lagi Kita ketemu lagi ya Kak ya Kemarin Sabtu baru ketemu lagi Sekarang Senin udah ketemu lagi Tapi sekarang beda ya Kak ya Semoga gak bosen ya Tentunya gak akan bosen dong Oke Kak Mungkin Kak Mega boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu Dan juga menyapa teman-teman di Sumatera Barat Tepatnya di Kabupaten Pesisa Selatan terlebih dahulu nih Kak Terima kasih kesempatannya Gazi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya salam hormat dan juga salam kenal Saya ucapkan kepada para pemateri hari ini Yang sudah hadir dan sudah menyiapkan tentunya ilmu yang akan dibagikan kepada kita semua Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Saya ingin menyapa dulu untuk narasumber hari ini Ada Ibu Mas Puhatul Rohmah Cantik banget Pake merah-merah nih kita samaan Juga ada Ibu Gus Hevinalti Waduh ini kayaknya sekampung nih emang kita nih Sama-sama orang Sumatera Barat Kalau dia namanya Gus Hevinalti nih biasanya Orang sumber juga Dan juga ada Bapak Hafid Ardi Apa kabar nih dengan pecinya Udah dengan semangat kemerdekaan Dan juga ada Pak Rudino Vindra Plus tadi juga ada Mas Gazi untuk moderator kita kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Megan Ophelia Saya ibu rumah tangga dengan tiga orang anak Saat ini saya Lokasinya di Tangerang Selatan Ya Jakarta Corat gitu ya Tapi aslinya saya juga orang awa nih Saya dari Bukit Tinggi tapi Dari Bukit Tinggi Terus omis saya juga orang awa dari orang Solo Terus kemudian Ipar-ipar saya juga dari Pariyaman Jadi kita udah orang sumber banget nih Nah karena kita bangga sebagai orang Padang Orang Minang Orang Awak Jadi saya memiliki salah satu usaha Untuk meneruskan usaha dari ibu saya Yaitu usaha kuliner Kuliner Minang Yaitu rendang dan juga kanayo Rendang dan juga dendeng Namanya Ed Kanayo Lauk Nah selain itu Setiap harinya Saya juga berkegiatan di sosial media saya Di Ed Meganofilia Yaitu saya juga Manggalih nih Dohnya kayaknya udah pandang nih Pandai berdagang tuh Kayaknya bener deh Kalau saya sih bukan pandai ya Tapi saya suka Saya suka berdagang di online ya Karena sebelumnya Pernah keluarga besar saya Semuanya juga berjualan offline Tapi karena pandemi Kita memang harus Berinovasi Untuk bisa tetap jualan Gimana nih caranya Supaya tetap berputar nih Roda ekonominya Yaitu dengan kita Bermigrasi ke online Untuk itu Saya yang biasanya Bikin kelas Ataupun Toko di offline Gitu kayak di Tanabang Gitu ya Atau di Apa ITC-ITC Akhirnya sekarang Mainnya online nih Mainnya di marketplace Mainnya di social media Nah tapi Untuk yang saya pegang sendiri Saya hanya biasanya tuh Cuma lewat Instagram Yaitu di IG story-nya Lebih tepatnya Saya tuh jualan Kayak panci Jualan Apa Mini blender Pokoknya Nama tokonya tuh Palu gak ada nih Apa lo mau gue ada Gitu Karena sekarang Kondisinya Kita harus Gak boleh kalah Sama pandemi Kita harus memanfaatkan Teknologi ini Untuk bisa Bangkit gitu ya Karena Kayaknya cukup Untuk kita bisa Bersedih-sedih Dan juga Lebih tepatnya Gak boleh kalah gitu Dengan keadaan Di new normal ini Sekarang gimana caranya Kita sebagai Apa Insan cendekian nih Yang disini Para pembelajar Para pendidik Juga mungkin Ada teman-teman mahasiswa Ada teman-teman Usaha lainnya Itu bisa Bisa bangkit gitu ya Yaitu dengan Memanfaatkan teknologi Salah satunya Dengan beralih ke digital Wah luar biasa sekali nih Kamega ini Ya kayak pulang kampung nih Soalnya nih Gazi Saya pernah juga Kalau seperti di selatan Untuk liputan Kemarin Saya juga bertemu Dengan Kamega Tapi kemarin Di Lampung teman-teman Nah karena ada Online ini Kita bisa pindah-pindah nih Teman-teman Yang jauh Yang jauh jadi dekat Semoga yang dekat Jadi makin tambah dekat ya Makin tambah dekat ya Teman-teman Jadi dengan adanya Digital ini Mempermudah kita ya teman-teman ya Jadi kita sekarang bisa Pergi ke tempat-tempat yang jauh Dengan hanya menggunakan Laptop ataupun handphone kita Nah Kamega Ini kan sekarang Temanya mau 17 Agustusan nih Kak Gimana sih Kak Kalau misalkan besok 17an Dari Kamega sendiri Ini udah kangen gak sih Kak Sama nuansa 17an Iya itu dia Jadi Saya kan punya anak-anak ya nih Mas Gazi Jadi rasanya tuh Biasanya kenangan saya itu Tentang 17an adalah Paling besar Tentunya saat lagi usia dini ya Masa lagi Masa kecil gitu Dengan Banyaknya lomba-lomba Dengan banyaknya kegiatan Ada yang pakai kostum Ada yang lomba kerupuk Dan ada lomba Balap karung gitu Itu kan biasanya Hangat kekeluargaan Dengan banyaknya Orang yang berpartisipasi Baik di sekolah Maupun di lingkungan rumah kan Atau di kantor mungkin ya Cuma saat ini Kita harus Apa Kita harus Beralih nih Dari yang biasanya Lombanya Beneran gitu ya Kita bisa Bareng-bareng Sekarang tetap bisa Bareng-bareng kok Cuma offline Jadi Misalnya kayak dari sekolahnya Anak saya Tetap diadakan lomba Dari masing-masing lokasi Lucu banget Jadi mereka makan Makan kerupuk Lomba makan kerupuk Tapi secara online Secara online Itu serunya tetap dapat Yaitu para ibu gurunya Dan orang tuanya Pada teriak-teriak Jadi Kayaknya disini Tetap pengen Menghadirkan Semangat Tujuh belasan Semangat tujuh belasan Dengan memakaikan Atribut Dengan Juga melihatkan Mungkin anak-anak Tentang apa sih Maknanya dari Hari kemerdekaan Sendiri Itu Kayaknya tetap Harus dikenalkan ya Untuk kita semua Dan buat kita nih Semangatnya jangan sampai Padang deh Walaupun Sekarang gak bisa nih Ngelakuin Kegiatan-kegiatan Yang biasanya Ada di tujuh belasan Misalnya kayak panjat pinang Sekarang jadi gak bisa Panjat pinang virtual Pakai jempol Cepet-cepetan Yang mana mungkin Panjat pinang Kalau biasanya kita Manjat buat Mengambil hadiah Sekarang mungkin Jangan sampai panjat Ya kak ya Termasuk disini Mungkin nanti Bisa main cepet-cepetan Untuk memberikan Pertanyaan Buat para narasumber Buat dapetin Nanti imaninya Karena hari ini Tentunya Peserta yang aktif Bertanya Dan mendapatkan Kesempatan beruntung Akan mendapatkan Voucher e-money ya kak ya Jadi lumayan banget Diharapkan Partisipasi aktifnya Dalam webinar Pada siang hari ini Terima kasih kak Mega Nanti kita Ngobrol-ngobrol Lebih lanjut lagi Setelah sesi Pemaparan materi Dan juga sesi Tanya-jawab ya kak Siap Gazi Terima kasih Baik sama-sama lah kak Mega Selanjutnya Sebelum kita Masuk ke Pemaparan materi Tentunya teman-teman Udah gak sabar ya Untuk mendengarkan Materi yang luar biasa Namun terdapat Beberapa tata tertib Yang harus Diperhatikan Seperti sebagai berikut Yang pertama Demi keamanan bersama Seluruh peserta Yang diizinkan masuk Kedalam ruang webinar Merupakan peserta Yang telah Melakukan pendaftaran Melalui link pendaftaran Yang telah dikirimkan Kemudian yang kedua Sebagai wujud ketertiban Seluruh peserta Harus menyesuaikan Nama akun Zoom-nya Dengan format Sebagai berikut Nama peserta Underscore Nama instansi Contoh Dezi Underscore Universitas Indonesia Kemudian yang ketiga Seluruh peserta Diharapkan untuk Selalu mematikan Mikrofon Dan selalu Menyalakan kamera Selama acara berlangsung Yang keempat Apabila Peserta ingin Menyampaikan pertanyaan Pada sesi tanya jawab Peserta Dipersilahkan Untuk menggunakan Fitur kolom chat Lalu ketika Pertanyaannya Sudah dipilih Oleh moderator Penanya boleh Untuk menyalakan Mikrofonnya Dan mengajukan Pertanyaannya langsung Yang kelima Peserta diharapkan Mengikuti seluruh rangkaian Pada hari ini Dengan Hidmat dan tersebut Dan yang terakhir Seluruh rangkaian acara Akan direkam Dan disimpan oleh Panitia Sebagai bentuk Pertama jawaban Nah teman-teman Seperti yang sudah Disinggung oleh Kak Mega Hari ini Akan terdapat Sepuluh Penanya terpilih Yang akan mendapatkan Voucher Imani Dari Kementerian Kominfo Empat diantaranya Memiliki kesempatan Beruntung Untuk bertanya langsung Kepada Keempat narasumber kita Dan keenamnya Akan dipilih Melalui Kolom chat Oleh tim dari Kementerian Kominfo Sehingga Teman-teman diharapkan Untuk berpartisipasi aktif Dalam webinar siang hari ini Dan juga bertanya Kepada Keempat narasumber kita Karena tentunya Materi hari ini Yang akan disampaikan Sangat menarik Dan juga Bermanfaat Untuk kita semuanya Tapi Selain itu Ada syaratnya juga Teman-teman Teman-teman Yang terpilih Harus diwajibkan On-cam Karena kalau tidak On-cam Atau tidak menyalakan Kameranya Nanti hadiahnya Akan hangu Nah Voucher Imani ini Nanti dapat berupa OPPO GOPE Ataupun Link aja Jadi nanti teman-teman Yang ingin bertanya Akan dikirimkan format Oleh Host dari Kementerian Kominfo Untuk mengisi format Dan juga mengajukan Pertanyaannya Baik tanpa Berlama-lama lagi Kita akan masuk ke dalam Sesi pengaparan materi Yang tentunya Menarik banget Buat kita dengarkan Bersama-sama Yang akan dipandu oleh Saya sendiri Selaku moderator Pada webinar Siang hari ini Nah Tadi saya sudah menyebutkan Bahwa kita Kedatangan Empat narasumber Yang keren-keren banget Teman-teman Udah pakai Atribut Merah putih Tentunya semangatnya Juga sudah semangat Kemerdekaan Indonesia Izinkan saya Memperkenalkan Keempat narasumber Yang telah hadir Tengah-tengah kita Yang pertama Yang pertama ada Ibu Mas Fuhatur Rahma MPSI Yang kedua Ada Ibu Dr. Gusye Finalty MSI Yang ketiga Ada Bapak Dr. Hafid Ardi SPD M-HUM Dan yang terakhir Ada Bapak Rudy Novindra SPD M-TPD Selamat siang Ibu dan Bapak Narasumber Selamat siang Nah baik Tanpa berlama-lama lagi Kita langsung masuk Ke pemaparan materi Yang pertama Yang akan disampaikan oleh Ibu Mas Fuhatur Rahma MPSI Beliau merupakan Seorang psikolog Klinis yang tentunya Ini kita bisa melihat Bagaimana sih Efek dari Pornografi dan juga Pelajaran seksual Dari sisi Psikologis ya teman-teman Tanpa berlama-lama lagi Dipersilahkan Kepada Ibu Mas Fuhatur Rahma Untuk mematarkan materinya Selama 20 menit Dan izinkan saya Untuk mengingatkan Kepada Ibu 5 menit Sebelum waktu selesai Ya Bu Baik Terima kasih Sama-sama Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Homo swastiastu Namo budaya Salam kebajikan Salam literasi digital Indonesia makin cakep digital Kepada yang terhormat Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Di Jenderal Aptika Bapak Samuel A. Pengharapan Beserta jajarannya Dan juga para panitia Kemudian yang saya hormati Para narasumber Ada Ibu Doktor Kus Hefinalti MSI Dosen Ilmu Komunikasi Dan Penggiat Literasi Digital Kemudian yang kedua Bapak Doktor Hafid Ardi SPDM PUM Wakil Dekan I Fakultas Bahasa Dan Seni Universitas Negeri Padang Kemudian yang keempat Bapak Rudi Novindra SPDM TPD Pengurus Pusat Ikatan Guru Vokasi Indonesia Dan juga tentunya Key Opinion Leader Tadi sudah ada Mbak Mega Saya manggilnya Mbak Boleh ya Supaya lebih agrab Tadi luar biasa sekali Sudah membuka bersama dengan Mas Hafis Sebagai moderator Oke baik Saya izin share screen ya Mas Hafis Apakah sudah terlihat Sudah terlihat Ibu Baik terima kasih Nah hari ini Topiknya sangat menarik ya Cegah dan tanggal Bahaya pornografi Dan pelajar sesuai di internet Dan kali ini Saya ditugaskan Untuk membahas tentang tips Dampingi anak Di ruang digital Sebagai kecakapan digital Nah sebenarnya Kenapa sih Ini penting gitu ya Dilakukan gitu Karena memang Yang pertama Perkembangan teknologi digital Saat ini yang semakin cepat Yang kedua Banyak informasi Maupun tampilan Yang tak terkontrol Di dunia maya Yang ketiga Sejak ditetapkannya Pandemi pada 11 Maret 2020 Di Indonesia Anak-anak belajar Secara daring Dengan berbagai macam Metode sesuai Kondisi masing-masing Lembaga pendidikan Serta wilayahnya Kemudian yang keempat Mendukung program Pemerintah Untuk lebih Mempersiapkan Generasi muda Sebagai agen Cakap digital Dan yang terakhir Meningkatnya Kasus kejahatan Di dunia maya Nah ini yang Sangat memprihatikan ya Bapak-Ibu Terutama bagi Anak-anak Saya juga Sebagai psikolog Klinis Seberapa kali Menengani Kasus seperti ini Terutama pada Anak-anak sekolah Dasar Dan juga Yang sempat Lumayan banyak Itu justru Di mahasiswa Nah kemudian Apa saja sih Contohnya Nah ini dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Ada satu artikel Yang menarik Disampaikan disini Judulnya bahwa Anak-anak menjadi Korban predator anak Indonesia masuk Dalam darurat Pornografi anak Nah ini disampaikan Dari tahun 2017 Dan ini Membuat Kementerian PPA Mendorong Agar aparat Penegak hukum Mengusutun Tas kasus ini Karena diperkirakan Merupakan data Gunung es Mengingat dari Satu akun media Sosial saja Diketahui Mempunyai Angkutan sekitar 7 ribuan Bapak-Ibu Peserta Kemudian Kelompok predator Ini mengincar Dan menjadikan Anak-anak yang Masih dibawa umur Sebagai target korban Anggotanya Membuat Mengunggah Dan membagikan Konten pornografi Anak Dalam bentuk foto Tulisan Maupun video Kedalam grup Tersebut Nah ini Tahun 2017 Kemudian Yang lebih Baru Di tahun 2020 Ini ada Yang menarik Juga Salah satu Artikelnya Bahwa Di Kementerian PPA Bahwa Waspada Ancaman Terselubung Kejahatan Seksual Bagi anak Di internet Berdasarkan Temuan awal Kerentanan Anak Dari eksploitasi Seksual Online Di masa pandemi COVID-19 Yang dilakukan oleh ECPAT Indonesia Dari 1203 Responden Terdapat 287 Pengalaman buruk Yang dialami Responden Saat berinternet Di masa pandemi Nah ini yang justru Sangat memprihatinkan Yang sebenarnya Di masa pandemi Kita semua Sedang fokus Dengan Peningkatan Imunitas Supaya tidak Tertular Begitu ya Atau Setidaknya Membantu Keluarga Atau bahkan Sedang Dalam proses Menyembuhkan Diri sendiri Karena Papor COVID Tetapi Ternyata Kejahatan Di dunia Maya ini Justru Seperti ini Dan pengalaman Buruk tersebut Diantaranya Dikirimi Pesan Teks Yang tidak Senonoh Kemudian Gambar Atau video Yang membuat Tidak nyaman Gambar Atau video Yang menampilkan Pornografi Adanya Ajakan Untuk Live streaming Atau Membicarakan Hal Tidak Senonoh Diunggahnya Hal buruk Sepengetahuannya Dan dikirimi Tautan berisi Konten Pornografi Nah ini juga Sangat memprihatikan Saya pernah Handle Kasus Mahasiswa Yang Kebetulan Mengalami hal Serupa Diancam Oleh Pacarnya Tentunya Mereka belum Menikah Diminta Untuk Mengirimkan Foto-foto Pornografi Dan Ketika itu Dikirimkan Lalu Setelah Mereka Berantem Akhirnya Diancam Bahwa foto itu Akan disebarkan Kalau tidak Murut Itu juga Sangat memprihatinkan Artinya Mahasiswa pun Yang ibaratnya Sudah masuk Usia dewasa Masuk yang beresiko Bukan hanya pada anak Bagaimana dengan anak Lebih banyak lagi Beragam Kasusnya Saya pernah Handle Ada anak Yang Handphonenya Dipinjam Paksa oleh Temannya Untuk Menonton Pornografi Yang ini Kebetulan Adegan Seksual Sesama jenis Nah ketika pulang Handphonenya Dilihat oleh Ibunya Ibunya Shock Ibunya Kaget Dan mengira Anaknya ini Yang Melakukan itu Padahal Bukan Padahal Temannya ini Pinjam Dan dia Asik main Dengan teman Yang lain Begitu Dikembalikan Karena handphonenya Ini ada Kuotanya Dipinjam Sama temannya Orang tuanya Shock Kaget Kemudian Langsung Dikonsulkan Ke psikolog Klinis Yang kebetulan Yang menangani Saya Waktu itu Di RSUD Nah kasus-kasus Seperti ini Tentunya Penting sekali Kita perhatikan Mungkin Ananda di rumah Tidak termasuk Yang demikian Tetapi bisa jadi Menjadi korban Karena handphonenya Atau gadgetnya Atau gawainya Dipinjam Kemudian Digunakan Untuk hal Yang Tidak tepat Nah Kemudian Juga Kenapa Ini Rasanya Penting Bahkan Sedini Mungkin Nah ini Menurut Mark Frenzy Yang beliau Ini salah satu Tokoh Pendiri Institusi Pendidikan Juga Bahwa Anak-anak Generasi Masa kini Merupakan Generasi Digital Natif Yaitu Mereka Yang sudah Mengenal Media Elektronik Dan Digital Sejak Lahir Nah Ini Menarik Kenapa Dibilang Sejak Lahir Kalau Mungkin Bapak Ibu Ingat Apalagi Sekarang Kalau Orang Tuanya Sudah Punya Instagram Biasanya Begitu Melahirkan Langsung Posting Atau Misalnya Jodha Berapa Hari Terus Diposting Koto Anandanya Bahkan Ada Yang Diposting Terbatas Maksudnya Mohon Maaf Ada Yang Digunakan Untuk Kepentingan Komersil Misalnya Karena Endorse Dan Sebagainya Nah Selama Itu Memang Memang Dianggap Bisa Aman Kemudian Nilai keluarga Juga Menganggap Itu Oke Silahkan Tetapi Memang Harus Hati-hati Sekali Karena Memang Sangat Rentan Mengalami Kejahatan Peracaan Seksual Ataupun Pornografi Di media Sosial Nah Karena Ini Sudah Sejak Lahir Anak Sudah Ibaratnya Dikenalkan Sehingga Sudah Terbiasa Kalau Misalnya Orang Tua Yang Dia Sudah Mulai Bisa Mengambil Sendiri Dia Sudah Tahu Bahwa Itu Menarik Orang Dewasa Sering Menggunakan Itu Ini Juga Kita Harus Perhatikan Bahwa Ini Bisa Menjadi Hal Yang Sangat Bermanfaat Tetapi Juga Bisa Sangat Beresiko Nah Kemudian Pada Topik Ini Ada Tiga Hal Utama Yang Nanti Akan Saya Sampaikan Yang Pertama Adalah Tantangan Orang Tua Jadi Kita Perlu Mengetahui Apa Saja Tantangan Orang Tua Di Era Digital Kemudian Yang Kedua Tips Pengasuhan Digital Bagi Anak Dan Yang Ketiga Update Pengetahuan Digital Orang Tua Nah Rasanya Tiga Topik Ini Menjadi Hal Yang Perlu Kita Gali Bersama Begitunya Saya Pun Seorang Ibu Anak Saya Yang Pertama Laki-laki 17 Tahun Kemudian Yang Kedua 12 Tahun Perempuan Saya Juga Ikut Merasakan Seperti Yang Dirasakan Oleh Para Peserta Bahwa Mendampingi Ananda Itu Tidak Mudah Dan Kita Juga Harus Ikut Lebih Cakap Secara Digital Mudah-mudahan Nanti Apa Yang Saya Sampaikan Ini Bisa Membantu Kemudian Yang Pertama Apa Saja Sebenarnya Tantangan Orang Tua Ini Seiring Dengan Semangat 76 Tahun Indonesia Merdeka Kita Harus Ikuti Bahwa Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh Jadi Orang Tua Juga Tidak Boleh Nyerah Mari Kita Sama-sama Lebih Tangguh Ikut Dengan Perkembangan Zaman Sekarang Lebih Cakep Lagi Secara Digital Kita Bertumbuh Bersama Apa Yang Tadinya Tidak Tahu Menjadi Lebih Tahu Apa Yang Tadinya Kurang Menjadi Lebih Banyak Lagi Apa Yang Tadinya Tidak Bisa Menjadi Bisa Nah Supaya Kita Semangat Kita Perlu Tahu Apa Saja Tantangannya Jadi Yang Pertama Adalah Ada Kemudahan Akses Internet Boleh Dibilang Anak-anak Sekarang Sudah Pakai Jarinya Saja Tidak Perlu Kemana-mana Bahkan Dari Tempat Tidurnya Dia Bisa Mengakses Internet Ada Satu Kasus Menarik Bapak Ibu Sekalian Dan Barangkali Ada Adik-adik Di sini Yang Hadir Saya Pernah Menangani Kasus Kecanduan Game Online Yang Ini Awalnya Dari Anaknya Yang Sakit Tipoid Kemudian Dua Minggu Diberikan Gawai Lengkap Gak Usah Kemana-mana Pokoknya Diberikan Yang Terbaik Versi Orang Tuhanya Dan Ini Anak Tunggal Anak Angkat Kemudian Setelah Dua Minggu Apa Yang Terjadi Dia Gak Bisa Lepas Dari Situ Dan Akhirnya Ikut Sekolah Di Pondokusantren Kemudian Akses Di Internet Cukup Di Kamar Saja Itu Ternyata Juga Bisa Berdampak Buruk Itu Menjadi Tantangan Tersendiri Bagi Kita Semua Para Orang Tua Kemudian Yang Kedua Bebas Online Tanpa Aturan Nah Mohon Izin Para Peserta Tidak Bermasuk Menyinggung Tetapi Kita Perlu Merefleksikan Diri Apakah Aturan Yang Di Rumah Sudah Tepat Atau Bahkan Ternyata Belum Ada Aturannya Ternyata Kita Bebaskan Atau Misalnya Oh Ini Sudah Ada Tapi Kontrolnya Kurang Mari Kita Sama-sama Evaluasi Kembali Kemudian Yang Ketiga Anak Zaman Sekarang Tau Lebih Banyak Daripada Orang Tua Jadi Karena Tadi Kemudahan Akses Internet Bebas Online Tanpa Aturan Barangkali Karena Orang Tuanya Bekerja Akhirnya Mereka Lebih Banyak Tau Bahkan Saya Juga Pernah Mengani Kasus Anak SLB Sekolah Luar Biasa Bahwa Orang Tuanya Neneknya Sudah Meninggal Neneknya Saking Sayangnya Dibelikanlah Gawai Handphone Tapi Neneknya Tidak Bisa Menggunakan Itu Beliau Hanya Senang Sudah Memberikan Cucunya Tapi Apa Yang Terjadi Ternyata Cucunya Ini Karena Kebetulan Keterbatasan Intelektual Atau Biasa Disebut Dengan Intelektual Disability Kalau Dulu Istilahnya Retardasi Mental Atau Mental Retardation Kalau Sekarang Diistilahkan Dengan Intelektual Disability Atau Keterbatasan Intelektual Akhirnya Apa Anak Dengan Keterbatasan Intelektual Bukan Berarti Mereka Nggak Bisa Mengoperasikan Gawai Mereka Bisa Dengan Baik Bahkan Jadi Mereka Memang Mengalami Keterbatasan Dalam Akademik Tetapi Dalam Hal Praktis Untuk Menggunakan Gawai Mereka Bisa Dan Akhirnya Salah Menggunakan Itu Disalahgunakan Dengan Foto-foto Macam-macam Yang Kemudian Akhirnya Ditegur Oleh Tiap Sekolah Sedangkan Orang Neneknya Ini Tidak Tau Nah Ini Penting Sekali Diusahakan Supaya Orang Tua Lebih Tau Sebelum Memberikan Kepanah Anak Kemudian Yang Keempat Dunia User Denerated Content Artinya Apa Bahwa Sekarang Para Pembuat Konten Itu Mereka Membuat Konten Semau Mereka Kalau Mereka Punya Nilai Hidup Yang Positif Spiritualitas Baik Kemudian Tau Bagaimana Pedui Dengan Orang Lain Apa Dampak Dari Konten Mereka Maka Dia Tidak Akan Mengupload Atau Memposting Konten Konten Yang Beresiko Untuk Halayak Jadi Akan Memfilter Itu Tapi Tidak Semuanya Orang Mempunyai Sikap Seperti Itu Itu Yang Kita Harus Waspadai Kemudian Yang Terakhir Tentunya Seperti Halnya Kita Semua Bapak Ibu Para Peserta Atau Adik Adik Di Sini Pada Dasarnya Anak Memang Inginkan Kebebasan Saya Rasa Semua Anak Seperti Itu Tapi Bagaimana Kita Mengontrol Itu Yang Kita Perlu Perhatikan Nah Kemudian Berikutnya Tips Pengasuhan Digital Bagi Anak Ini Penting Sekali Saya Rasa Kita Perhatikan Bersama Apa Yang Pertama Kali Kita Harus Lakukan Yang Pertama Adalah Identifikasi Pahami Kebutuhan Digital Ananda Maupun Anggota Keluarga Lainnya Berdasarkan Tahapan Perkembangan Usianya Nah Kira-kira Apa Yang Kita Perlu Perhatikan Yang Pertama Yang Paling Dasar Adalah Batatan Screen time Dari WHO Tahun 2019 Ada Pendomannya Untuk Usia Kurang Dari Satu Tahun Tidak Disarankan Menggunakan Gawai Atau Gadget Apapun Meskipun Misalnya Diajak Salvi Sama Orang Tuanya Begitu Tetapi Jauhkan Dari Anak Kalau Memang Orang Tua Mau Menggunakan Itu Kasih Jarak Jangan Sampai Itu Didekat Anak Kemudian Itu Nanti Bisa Diambil Dipakai Mainan Atau Bahkan Misalnya Beresiko Untuk Kesehatannya Dengan Paparan Layar Tersebut Kemudian Usia Satu Tahun Juga Tidak Disarankan Menggunakan Gawai Atau Gadget Atau Terpapat Layar Elektronik Nah Kemudian Di Usia Dua Tahun Boleh Tapi Hanya Satu Jam Dan Kalau Misalnya Kurang Dari Situ Akan Jauh Lebih Baik Kemudian Usia Tiga Sampai Empat Tahun Hanya Boleh Satu Jam Dan Tentunya Sama Dengan Usia Lima Sampai Enam Tahun Satu Jam Ini Pastikan Bahwa Apa Yang Dilihat Apa Yang Dimainkan Disitu Kalau Misalnya Ada Games Yang Sifatnya Mendidik Misalnya Untuk Stimulasi Posa Kata Kemampuan Berbicara Tapi Upayakan Untuk Didampingi Jadi Ini Sangat Penting Sekali Kemudian Usia 6 Sampai 12 Tahun Itu Boleh Satu Setengah Sampai Dua Jam Dengan Tontonan Mendidik Juga Kemudian Di Usia 12 Sampai 18 Tahun Dua Jam Dan Bersifat Mendidik Tentunya Nah Ini Kenapa Sampai 18 Tahun Dua Jam Tentunya Kita Perlu Perhatikan Bahwa Usia Remaja Sangat Rentan Mereka Tergoda Untuk Melihat Ini Itu Mengeksplorasi Macam Macam Kemudian Kita Sangat Harus Memperhatikan Berapa Jam Mereka BDR Belajar Dari Rumah BJJ Misalnya Menggunakan Zoom Google Meet Classroom Ternyata Dari Jam 8 Kemudian Sampai Jam 11 Kalau Anak Saya Kebetulan Yang Kecil Kelas 6 Itu Dari Jam 8 Sampai 12 30 Kemudian Lanjut Lagi Ada Tahfit Dan Tadarus Itu Bisa Sampai Setengah Tiga Itu Durasinya Lama Tetapi Ternyata Memang Sekolah Mengatur Dengan Aktivitas Offline Jadi Anak Boleh Mengerjakan Sambil Tidak Menggunakan Laptop Menulis Kemudian Nanti Di Upload Kemudian Nanti Kembali Lagi Ke Google Meet Boleh Sambil Snack Time Minum Ke Toilet Dan Sebagainya Dan Akan Lebih Bagus Kalau Itu Didampingi Tidak Harus Orang Tua Memang Kalau Memang Orang Tua Bekerja Tetapi Setidaknya Ada Pendamping Orang Dewasa Yang Bisa Mengarahkan Atau Membantunya Kemudian Yang Kedua Kita Juga Perlu Tahu Perlu Paham Apa Saja Gawai Yang Perkembangan Media Sosial Yang Digunakan Oleh Keluarga Misalnya Di keluarga Ada Tujuh Orang Usianya Berapa Saja Apakah Ada Lansia Ada Punya Peran Yang Berbeda Dan Punya Keterbatasan Serta Misalnya Terkait Dengan Penyakit Tertentu Atau Misalnya Kebutuhan Tertentu Untuk Bekerja Sekolah Dan Sebagainya Nah Gawai Apa Saja Yang Digunakan Misalnya Handphone Laptop Atau Misalnya Media Sosial Ada Email Kemudian Ada Misalnya Gawainya Ada Kamera Ada Whatsapp Ada Misalnya Gawainya Ada Printer Facebook Instagram Dan Sebagainya Bagaimana Mereka Berkomentar Di media Sosial Ini Juga Kita Harus Perhatikan Fungsi Fungsi Atau Fitur Fitur Yang Ada Di Media Sosial Tersebut Seperti Apa Kemudian Berikutnya Yang Kita Harus Lakukan Adalah Bekali Berikan Edukasi Terkait Cara Menggunakan Gawai Karena Kita Sudah Paham Kita Bagikan Itu Baik Untuk Orang Tua Untuk Pasangan Untuk Misalnya Anak Yang Remaja Atau Asisten Rumah Tangga Dan Anak Yang Barangkali Masih Balita Atau Masih Anak Anak Kemudian Diberitahu Juga Tentang Ragam Manfaat Serta Akibat Dari Penggunaan Ruang Digital Selain Itu Yang Sangat Penting Juga Adalah Memberikan Pendidikan Kesehatan Reproduksi Sesuai Dengan Perkembangan Usianya Atau Biasa Disebut Dengan Sex Education Tetapi Para Tenaga Medis Biasanya Menyebutkan Sebagai Pendidikan Kesehatan Reproduksi Nah Ruang Digital Manfaatnya Tentunya Kalau Bagi Anak Berbeda Lagi Bagi Orang Dewasa Tentunya Nanti Ada Poin Bekerja Tapi Bagi Anak Yang Pertama Mencari Informasi Anak Anak Ini Termasuk Yang Kepo Kalau Bahasa Gaul Dia Selalu Kepengen Tahu Ini Apaan Sih Mereka Juga Kepengen Cari Informasi Sebanyak Banyaknya Kemudian Yang Kedua Yang Biasanya Termasuk Hal Yang Dasar Adalah Berteman Di Salah Satu Artikel Di Kemen PPA Tadi Juga Disebutkan Orang Predator Seksual Itu Seringkali Juga Memanfaatkan Ini Ada Yang Menyamarkan Identitas Berpura-pura Sebagai Anak Kemaja Juga Dan Berteman Dengan Anak Anak Itu Yang Sangat Penting Untuk Diperhatikan Kemudian Untuk Hiburan Dan Juga Tentunya Sejak Pandemi Ini Untuk Belajar Ini Yang Sangat Berbeda Sekali Dan Pengalaman Saya Mewancara Dengan Para Klien Atau Pasien Kalau Di rumah Sakit Yang Remaja Ataupun Anak Anak Mereka Mengeluh Bosan Sebenarnya Mereka Kepengen Tatap Muka Tapi Apa Boleh Buat Akhirnya Mereka Harus Telephone Dan Akhirnya Belajar Dari Rumah Harus Dari Orang Tua Pandai Mencari Kegiatan Lain Kemudian Akibatnya Apa Ini Juga Penting Setali Diberikan Kepada Anak Anak Bahwa Yang Pertama Adalah Kemungkinan Terjadinya Kejahatan Digital Kemudian Adanya Pornografi Kecanduan Bukan Hanya Game Online Tetapi Internet Itu Juga Bisa Masuk Dalam Penegakan Diagnosa Adiksi Kemudian Mengganggu Kesehatan Tentunya Nah Kalau Menurut Definisi Kesehatan Jiwa Di Undang Undang Nomor 18 Tahun 2014 Bahwa Disitu Disebutkan Kesehatan Itu Tidak Hanya Kesehatan Fisik Para Peserta Tetapi Juga Ada Kesehatan Mental Kesehatan Sosial Dan Kesehatan Spiritual Nah Ini Lengkap Jadi Kalau Saya Biasanya Bilang Kepasien Kalau Memberikan Suggesti Saya Selalu Edukasikan Nah Kalau Berlebihan Nanti Akan Menganggu Tiga Hal Yang Pertama Adalah Pemata Mengganggu Kesehatan Mata Kemudian Mata Ini Bisa Seluruh Tubuh Juga Otot Bisa Lelah Dan Sebagainya Napsu Makan Berkurang Tidur Terganggu Kemudian Juga Otak Pola Pikirnya Menjadi Lebih Lambat Fokusnya Hanya Kalian Disukai Saja Dari Internet Ataupun Game Online Yang Terakhir Adalah Hati Hati Ini Berkaitan Dengan Interaksi Sosial Ataupun Spiritual Nah Itu Yang Memang Biasanya Secara Singkat Saya Berikan Kepada Mereka Untuk Memudahkan Kemudian Berikutnya Terapkan Aturan Bapak Ibu Terapkan Aturannya Buat Peraturan Dengan Pasangan Untuk Ananda Dan Anggota Keluarga Lainnya Harus Kompak Kemudian Buat Kesepakatan Supaya Lebih Mudah Untuk Menerapkan Aturan Tersebut Dan Yang Berikutnya Berilah Peran Ini Yang Kadang Kadang Lupa Anak 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 Juga Bisa Diberikan Peran Untuk Merawat Untuk Menjaga Gawai Yang Ada Di Rumah Nah Kemudian Berikutnya Yang Penting Juga Adalah Berikan Pendampingan Tidak Cukup Hanya Teknologi Digital Yang Dikunakan Untuk Tools Mengontrol Mereka Tetapi Pendampingan Psikologis Secara Langsung Juga Sangat Penting Dan Kontrol Secara Berkala Kemudian Dilanjutkan Dengan Ini Evaluasi Yang Juga Penting Dari Semua Anggota Keluarga Apakah Sudah Tepat Atau Belum Dan Yang Terakhir Berikan Contoh Yang Baik Contoh Ini Sangat Penting Juga Jangan Sampai Kita Melarang Tapi Kita Melakukan Sendiri Nah Ini Ada Dua Hal Juga Yang Penting Sebelum Kita Berpindah Kreatif Dan Kolaboratif Untuk Lebih Kreatif Kita Harus Bekerjasama Dengan Anggota Keluarga Yang Lain Siapa Tahu Bisa Berbagi Ide Dan Yang Terakhir Berbanyak Aktivitas Bersama Di Luar Ruangan Menurut WHO Tahun 2019 Untuk Tunggu Sehat Anak Anak Perlu Sedikit Duduk Dan Lebih Banyak Bermain Nah Kemudian Yang Terakhir Topik Yang Ketiga Adalah Update Orang Tua Orang Tua Perlu Mengupdate Kemampuannya Untuk Lebih Cakap Digital Ini Adalah Link Dari Cominfo Dan Cyberkreasi Yang Bisa Di Download Bapak Ibu Sekalian Seluruh Preserta Bisa Download Dan Membaca Ini Sebagai Bahan Untuk Baca Di Rumah Supaya Lebih Cakap Digital Dan Ini Contoh Saja Ada Dua Aplikasi Untuk Mengendalikan Screen Time Untuk Parental Control Boleh Di Download Di Play Store Ataupun App Store Dan Berikutnya Yang Juga Penting Untuk Para Orang Tua Ini Biasanya Ada Penyakit Aku Kan Gak Ngerti Aku Gak Bisa Begitu Begitu Urusannya Dapur Aja Urusannya Kerja Aja Untuk Menghindari Hal-hal Yang Demikian Mari Kita Lihat 6 Hal Yang Pertama Adalah Ikuti Perkembangan Teknologi Digital Dengan Memperbanyak Membaca Informasi Akurat Pilih-pilih Kalau Baca Hati-hati Sesuai Dengan Kebutuhan Dan Kemudian Simpan Jika Memang Penting Atau Diperlukan Nah Kemudian Jika Kesulitan Sebaiknya Bertanya Atau Mencari Informasi Yang Benar Kemudian Evaluasi Sudah Berapa Banyak Yang Diketahui Dan Yang Belum Dikuasai Dengan Demikian Kita Open Mind Nanti Tidak Tersinggung Kalau Diberitahu Atau Diingatkan Dan Yang Terakhir Berikan Apresiasi Untuk Diri Sendiri Dan Juga Anggota Keluarga Itu Juga Penting Untuk Semangat Kita Sebagai Penutu Pendampingan Orang Tua Yang Terampil Dalam Menggunakan Teknologi Informasi Dan Disertai Dengan Penuh Kasih Sayang Serta Tauladan Yang Baik Akan Dapat Menguatkan Kontrol Kecanggihan Teknologi Untuk Anak Cakap Digital Nah Demikian Materi Dari Saya Mohon Maaf Apabila Ada Yang Kurang Berkenan Terima Kasih Banyak Ini Kontak Saya Saya Akhir Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Kembalikan Ke Mas Hafiz Silahkan Terima Kasih Banyak Kepada Ibu Mas Fuhad Rohmah Ini Material Luar Biasa Menarik Buat Kita Sama Sama Pelajari Bagaimana Kita Harus Mendampingi Anak Anak Kita Ataupun Adik Adik Kita Yang Masih Kecil Menggunakan Handphone Ataupun Gadget Karena Sekarang Ini Di internet Ini Karena Adanya Unlimited Ada Batasnya Kita Bisa Akses Apa Aja Melalui Handphone Dan Gadget Kita Jadi Harus Apabila Masih Kecil Itu Harus Diperhatikan Ya Betul Apa Apa Yang Diakses Di Internet Sehingga Anak Anak Kita Atau Adik Adik Kita Terhindar Dari Adanya Pornografi Dan Pecahan Seksual Di Internet Sekali Lagi Saya Ucapkan Terima Kasih Banyak Kepada Ibu Mas Wata Rohmah MPF Terima kasih Kembali Mas Terima kasih Terima kasih Terima kasih Selanjutnya Selanjutnya Kita akan Mendengarkan Materi Dari Ibu Dr. Gusye Finalti MSI Beliau Merupakan Orang Dosen Ilmu Komunikasi Dan Juga Penggiat Literasi Digital Selamat Siang Ibu Sehat Alhamdulillah Kita sama-sama Merah Semuanya Merah Merah Membarah Menyambut Besok Ya Baik Kepada Ibu Dipersilahkan Untuk Memaparkan Materinya Selama 20 Menit Dan Ijinkan Saya Untuk Mengingatkan Apabila Waktu Tersisa 5 Menit Baik Terima kasih Saya Ijin Share Screen Namun Sebelumnya Saya Ingin Menyapa Dulu Para narasumber Hebat Yang sudah Hadir Pada Siang Hari Ini Yang Saya Hormati Tentu Saja Mbak Mas Mas Fukatur Rohmah Namanya Bagus Sekali Ini Pasti Artinya Juga Bagus Sekali Ini Nama Itu Doa Ya Mbak Ya betul Cukup Dipanggil Fuka Gak Buka Baik Terima Kasih Salam Kenal Kemudian Ada Bapak Doktor Hafid Ardi Selamat Siang Bapak Salam Hormat Dari Saya Kemudian Ada Bapak Rudy Noviandra Yang mungkin Sudah Hadir Sebagian Rasumber Keempat Hari Ini Halo Teman Semuanya Semuanya Yang Hadir Pada Siang Hari Ini Peserta Webinar Indonesia Makin Cakep Digital Yang Saya Banggakan Ijinkan Saya Untuk Membagikan Ya Sebentar Membagikan Materi Pada Siang Hari Ini Baik Apakah Sudah Terlihat Mas Gazi Sudah Terlihat Sudah Ya Terima Kasih Senang Sekali Bapak Ibu Teman Teman Semuanya Berjumpa Kita Pada Siang Hari Ini Dalam Rangka Seminar Webinar Maksud Saya Indonesia Makin Cakep Digital Yang Diperakarsai Oleh KEM Kominfo Dan Pada Kesempatan Ini Para Narasumber Sudah Sangat Banyak Sudah Sangat Siap Dan Saya Merupakan Pembicara Kedua Yang Akan Membawakan Materi Tentang Pilar Yang Sudah Dirintis Oleh KEM Kominfo Dalam Program Ini Dalam Rangka Indonesia Makin Cakap Digital Ada pun Materi Yang Saya Sampaikan Adalah Menciptakan Ruang Digital Yang Aman Dari Kekerasan Seksual Online Tadi Mbak Fuko Sudah Banyak Sekali Kita Dapatkan Memberikan Kepada Kita Pengetahuan Kemudian Bagaimana Kita Harus Seperti Apa Sebagai Orang Tua Karena Kita Sekarang Ini Selain Menghadapi Gagap Teknologi Juga Menghadapi Banyak Sekali Informasi Informasi Yang Mungkin Saja Harus Kita Klarifikasi Kembali Seperti Itu Namun Sebelumnya Ijinkan Saya Untuk Memperkenalkan Diri Dulu Saya Gusti Saya Panggilannya Mas Gazi Jadi Gak Susah Gusi Saya Merupakan Seorang Dosen Ilmu Komunikasi Visip Di Universitas Bungkulu Agak Dekat Dengan Pesisir Karena Kampung Saya Bersebelahan Dengan Pesisir Selatan Saya Dari Muko Muko Dan Pada Kesempatan Ini Secara Virtual Dapat Bertemu Dengan Bapak Ibu Teman Teman Di Selain Mengajar Saya Bersama Teman Teman Sangat Aktif Di Literasi Digital Saya Merupakan Salah Satu Relawan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Yang Bergerak Di Bidang Cek Pakta Kemudian Literasi Digital Dan Saya Juga Merupakan Salah Satu Trainer Di Google Aji Dan Untuk Cek Pakta Untuk Akademisi Dan Juga Merupakan Salah Satu Kegiatan Kita Yang Sedang Berlangsung Kita Bersama Dengan Teman Teman Itu Di Jaringan Penggiat Literasi Digital Indonesia Dan Bapak Ibu Semuanya Seperti Yang Disampaikan Oleh Mbak Bukoh Bahwa Sekarang Ini Kita Hidup Di Era Yang Penuh Dengan Keberlimpahan Informasi Dimana Kita Harus Waspada Terhadap Informasi Apa Yang Bisa Kita Dapatkan Informasi Apa Kalaupun Kita Tidak Meminta Informasi Datang Kepada Kita Ijinkan Saya Untuk Memulai Presentasi Saya Dengan Memaparkan Data-data Yang Berhubungan Dengan Penetrasi Masyarakat Indonesia Bapak Ibu Teman-teman Semuanya Ternyata Dari 274,9 Juta Penduduk Indonesia Ternyata Masyarakat Atau Pengguna Yang Terkoneksi Dengan Telepon Seluler Justru Melebihi Dari Jumlah Penduduk Indonesia Yaitu 345,3 Juta Dan Ini Dimaknai Bahwa Satu Orang Itu Bisa Lebih Punya Satu Telepon Seluler Atau Satu Orang Bisa Melebih Punya Dua Telepon Seluler Dengan Berbagai Dinamika Manfaat Yang Bisa Di Amat Atau Pengguna Untuk Apapun Ini Memberikan Makna Kepada Kita Sejak Pandemi Satu Tahun Setengah Yang Lalu Di Indonesia Sudah Berulang Tahun Satu Setengah Di Indonesia Hampir Sebagian Besar Masyarakat Kita Berinteraksi Bekerja Atau Apa Namanya Kegiatan Di Sekolah Itu Juga Menggunakan Telepon Seluler Ataupun Dengan Perangkat-perangkat Yang Lain Nah Dan Disini Juga Terlihat Dari Data Wia Sosial Dan Hotsuite Ini Terlihat Juga Ternyata Pengguna Internet Indonesia Sebanyak 202,6 Juta Ini Dimaknai Apa Ada Terdapat 73,7% Masyarakat Indonesia Sudah Menggunakan Internet Sudah Setengah Lebih Hampir 100% Masyarakat Indonesia Adalah Pengguna Internet Ini Luar Biasa Dan Ini Juga Ada Kontribusi Pandemi Saat Ini Dimana Kegiatan Kita Banyak Sekali Menggunakan Internet Maksud saya Dan Ini Memberikan Peningkatan Jumlah Yang Luar Biasa Dari Tahun Sebelumnya Dan Juga Ditaparkan Hasil Publikasi Penelitian Ini Adalah Terdapat 170 Juta Pengguna Media Sosial Aktif Sekiranya Di ruangan Ini Mungkin Adalah Orang Orang Atau Pengguna Yang Masuk Berkontribusi Hasil Penelitian Ini Kita Punya Semua Media Sosial Barangkali Atau Di antara Kita Punya Satu Atau Media Sosial Yang Aktif Seperti Itu Ternyata Masyarakat Indonesia Menggunakan Waktu Untuk Internet Di Semua Perangkat Luar Biasa Itu Sudah Mencapai Jumlah Setengah Dari Waktu Produktif Kita Sebanyak 8 Jam 52 Menit Bayangkan Kalaupun Misalnya Waktu Produktif Kita Adalah 12 Jam Sehari 8 Jam 52 Menit Hampir 9 Jam Itu Adalah Waktu Kita Untuk Perkoneksi Dengan Internet Di Semua Perangkat Luar Biasa Belum Lagi Kita Lihat Berapa Banyak Masyarakat Indonesia Menghabiskan Waktu Untuk Menggunakan Media Sosial Ada 3 Jam 14 Menit Dan Kegiatan Yang Lain Membaca Media Online Barangkali Mendengar Radio Atau Menonton Televisi Dan Itu Kita Lihat Di Data Wias Sosial Ini Sungguh Sangat Berubah Meningkat Maksud saya Dari Tahun-Tahun Sebelumnya Dan Bapak Ibu Semuanya Teman-Teman Saya Ingin Menyampaikan Bahwa Terdapat 5 Platform Media Sosial Yang Sangat Banyak Atau Sangat Tinggi Digunakan Oleh Masyarakat Indonesia Yang Pertama Adalah Youtube Kemudian Whatsapp Kemudian Instagram Kemudian Facebook Dan Yang Twitter Di Lima Besar Pertama Tapi Saya Menduga Tahun Depan Kalau Wias Sosial Menampilkan Datanya TikTok Sudah Masuk Karena TikTok Sekarang Sangat Banyak Digunakan Bukan Hanya Untuk Hiburan Tetapi TikTok Sekarang Digunakan Untuk Bisnis Untuk Pembelajaran Dan Sebagainya Luar Biasa Dan Kita Melihat Di Data Ini Bahwa Setiap Hari Masyarakat Indonesia Ada Mengunjungi Google Ya Mbah Google Sudah Dipanggil Mbah Ya Kalau Di Indonesia Dia Bisa Memberikan Hal Apapun Tanpa Menolak Apapun Yang Kita Bisa Cari Disitu Dan Detik.com Kemudian Youtube.com Kemudian Kompas Tribun News.com Itu Merupakan Situs-situs Yang Paling Tinggi Lalu Lintas Di Indonesia Bapak Ibu Dan Teman-teman Semuanya Terkadang Kita Membayangkan Dunia Internet Itu Sebuah Dunia Yang Indah Bayangkan Di Tanya Tentang Apapun Ada Semua Semuanya Indah Kadang-kadang Membayangkan Internet Semuanya Indah Ada Taman Ada Mencari Apapun Ada Tanpa Ditolak Pertanyaan Kita Semua Ada Tersedia Mau Bertemu Si A Si B Langsung Bisa Mau Melihat Pejabat A Pejabat B B B B B B B Atau Sekarang Kalau Mau Cari Bingung B B B Semuanya Menampilkan Hal-hal Yang Sangat Kita Inginkan Atau Sesuai Dengan Ekspektasi Kita Terkadang Tetapi Kenyataannya Berarti Ibu Teman-teman Semuanya Yang Kita Bayangkan Tidak Seindah Yang Kita Bayangkan Kenapa Kita Sangat Banyak Menemukan Hal-hal Yang Negatif Bukan Hanya Yang Indah Atau Bukan Hanya Hal Yang Positif Banyak Juga Hal-hal Yang Negatif Salah Satu Tema Yang Kita Bahas Pada Hari Ini Tentang Pornografi Kemudian Kekerasan Seksual Di Online Itu Merupakan Salah Satu Hal Yang Merusak Kesehatan Digital Kita Tadi Saya Sepakat Dengan Ibu Fukoh Menyatakan Kesehatan Sebenarnya Bukan Hanya Kesehatan Fisik Bukan Hanya Kesehatan Psikis Bukan Hanya Itu Tetapi Dunia Digital Sebenarnya Ada Dunia Yang Disebut Dengan Kesehatan Digital Kita Karena Kita Sekarang Ini Juga Terkejut Dengan Hasil Penelitian Dari Microsoft Ternyata Netizen Indonesia Itu Paling Tidak Sopan Se-Asia Positik Luar biasa Apakah data Ini Membuat Kita Bangga Saya Kira Tidak Karena Masyarakat Indonesia Dikenal Dengan Masyarakat Yang Ramah Tamah Masyarakat Yang Penuh Dengan Sopan Santun Tetapi Itu Tidak Terjadi Di Kegiatan Atau Aktifitas Interaksi Di Media Digital Artinya Disini Banyak Faktor Yang Mempengaruhi Apa Hoax Scamming Kemudian Ada Banyak Penipuan Kegiatan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Kriminal Cyber 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 Ada Ujaran Kebencian Ada Diskriminasi Bahkan Hari Ini Kita Membahas Tentang Pornografi Itu Sangat Mudah Ditemui Atau Sangat Mudah Untuk Disebarkan Sehingga Ini Yang Memberikan Penilaian Yang Black Terhadap Netizen Indonesia Apakah Kita Akan Bertahan Seperti Ini Saya Kira Tidak Mata Kegiatan Hari Ini Merupakan Sebuah Upaya Pemerintah Untuk Masyarakat Indonesia Makin Cakep Digital Karena Teknologi Sekarang Tidak Bisa Dihindari Tetapi Teknologi Hanyalah Tools Tools Alat Cara Kita Untuk Menggunakan Alat Itu Itu Yang Diharapkan Jadi Keahlian Kita Budaya Kita Bagaimana Kita Aman Dan Menggunakan Teknologi Ini Saya Kira Kita Sepakat Bahwa Masyarakat Berubah Berubah Dari Cara Berkomunikasi Sejak Perkembangan Teknologi Berubah Dari Cara Mencari Atau Cara Memperoleh Informasi Semuanya Berubah Karena Media Ini Menawarkan Apapun Yang Kita Inginkan Dan Yang Penting Ini Yang Perlu Kita Lihat Adalah Teknologi Itu Merubah Kita Kita Bisa Menjadi Apapun Siapapun Bisa Menjadi Apapun Bagaimana Dia Mengonstruksi Dirinya Di Media Media Digital Maka Berhati Hatilah Ketika Kita Sudah Melangkah Ke Dunia Ini Kita Harus Tahu Apa Akibatnya Apa Apa Yang Menjadi Upaya Yang Merusak Kesehatan Digital Kita Maka Saya Tidak Mengatakan Semua Media Digital Akan Membawa Dampak Negatif Tentu Saja Tidak Karena Apa Dengan Teknologi Ini Sudah Sangat Banyak Membantu Kita Dampak Dampak Positifnya Pembelajaran Bisnis Agama Misalnya Kita Sangat Banyak Dibantu Perkembangan Teknologi Digital Seperti Sekarang Ini Maka Kita Perlu Tahu Sebenarnya Apa Yang Merusak Ruang Digital Kita Identifikasinya Seperti Apa Karena Kesehatan Digital Kita Harusnya Baik Selalu Baik Maka Kita Yang Menjaganya Dan Kita Melihat Kesehatan Digital Kita Sesungguhnya Itu Banyak Hal Yang Mempengaruhi Atau Kalau Kita Melihat Dari Data Ini Ternyata Kesehatan Digital Kita Banyak Yang Dipengaruhi Oleh Keterasan Kemudian Ada Di situ Cyber Bullying Mungkin Saya Yakin Kalau Bu Foucault Ini Sudah Kenyang Menghadapi Menyelesaikan Kasus Cyber Bullying Yang Sangat Banyak Ditemui Atau Yang Ditemukan Kasus Remaja Seperti Itu Menyebabkan Kesehatan Mental Kemudian Menyebabkan Kesehatan Digitalnya Dari Berawal Dari Kesehatan Kita Sampai Kesehatan Fisik Seperti Dan Ini Yang Di Samping Saya Ini Banyak Kegiatan Kegiatan Informasi Maksud Saya Yang Bermuatan Seks Yang Bermuatan Pornografi Yang Mungkin Saja Ini Nanti Akan Kita Lihat Bersama Merupakan Sebuah Kekerasan Yang Sering Terjadi Kekerasan Seksual Berbasis Online Seperti Itu Selain Misalnya Tentang Obatan Minuman Teras Itu Merupakan Hal-hal Yang Berkaitan Dengan Kesehatan Digital Kita Mari Kita Berhati-hati Untuk Selalu Mewaspadai Sebenarnya Kita Ini Sedang Di Dalam Dunia Yang Sebenarnya Tidak Aman Tidak Aman Itu Kata Kuncinya Karena Apa Banyak Hal-hal Yang Merusak Kesehatan Digital Kita Salah Satunya Adalah Pelecehan Seksual Online Saya Banyak Juga Mahasiswa Saya Sehari-hari Ketika Berinteraksi Di Dunia Digital Seperti Mendapatkan Hal-hal Yang Tidak Senonoh Misalnya Dia Tidak Melakukan Dokumentasi Dengan Orang Tapi Sering Dikirim Menggambar Yang Tidak Senonoh Atau Tempar Gambar Yang Bermuatan Ponografi Dan Sangat Mudah Mengirim Hal-hal Seperti Itu Jadi Kami Berharap Semuanya Mungkin Para Narasumber Berharap Semuanya Kita Bukan Menjadi Pelaku Tetapi Kalaupun Kita Menemukan Ini Apa Yang Bisa Kita Lakukan Seperti Itu Maka Kita Perlu Mengenali Bentuk Pelecehan Seksual Itu Macam-macam Bentuknya Kalau Tidak Salah Ada Sembilan Tapi Saya Mengambil Enam Saja Yang Mungkin Banyak Sekali Jadi Yang Kita Temui Di Dunia-Dunia Digital Kita Pertama Cyber Hacking Ini Merupakan Penggunaan Teknologi Secara Ilegal Untuk Mendapatkan Informasi Pribadi Kita Yang Merusak Reputasi Korban Bisa Saja Ini Kalau Misalnya Gadgetnya Itu Dipinjem Atau Mengambil Alih Nomor Kemudian Mengirimkan Salah Satu Kemudian Ada Cyber Harassment Ini Merupakan Penggunaan Teknologi Untuk Mengancam Atau Menakuti Korban Menakuti Korban Nanti Apa Namanya Dengan Ancaman Kata-kata Yang Bersifat Poetsif Tentu Saja Seperti Itu Dan Kemudian Ada Cyber Stalking Ini Kegiatan Orang Yang Menguntit Mematamatai Seperti Itu Secara Langsung Maupun Dia Mengusut Jejak Jejak Digital Korban Ini Sangat Kita Melindungi Data Pribadi Kita Nah Ini Intinya Adalah Ketika Kita Mengenal Bentuk Kelecehan Seksual Online Apa Yang Harus Kita Lakukan Nanti Akan Kita Bahas Secara Bersama Sama Selanjutnya Ada Melisius Distribution Ini Dia Menyebarkan Konteks Yang Merusak Reputasi Korban Kalaupun Misalnya Ada Dokumentasi Masa Lalu Atau Dokumentasi Yang Memang Sengaja Disimpan Kemudian Dicuri Ini Yang Baru-baru Ini Terjadi Di Indonesia Mungkin Teman-teman Ingat Salah Satu Artis Tapan Atas Yang Berinsial GA Nah Ini Masuk Ke Contoh Ini Jadi Sebenarnya Ada Motif Balas Dendam Seperti Itu Dan Menyebarkan Foto Video Porno Korban Kemudian Ada Duga Cyber Recruitment Mungkin Awalnya Adalah Cyber Recruitment Jadi Penggunaan Teknologi Untuk Membujuk Kemudian Memanipulasi Korban Untuk Mengikuti Sebuah Event Atau Hal-hal Tertentu Kemudian Nanti Akan Dibujuk Kemudian Tentu Saja Berbahaya Karena Akan Diberikan Berbanyakan Stimulus Stimulus Yang Mungkin Bisa Membuat Bahagia Misalnya Dijanjiin Misalnya Itu Namanya Cyber Recruitment Di Dalam Kasus Pelecehan Online Seperti Itu Mohon maaf Teman-teman Ya Oke Baik Teman-teman Semuanya Ternyata Kasus KBGO Ini Kerasan Berbasis Gender Online Yang Biasanya Itu Dialami Oleh Perempuan Itu Semakin Meningkat Ternyata Tahun 2019 126 Kasus Sampai Tahun Ini 836 Kasus Saya Membaca Sebuah Artikel Ternyata Dari 836 Kasus Itu Yang Terbanyak Di Indonesia Adalah Revenge Spawn Jadi Menyebarkan Video-video Porno Dengan Aksi-aksi Balas Dendam Itu Yang Paling Banyak Terdapat Kasus Itu Dan Di Antara Kasus Ini Masih Banyak Karena Undang-Undangnya Memang Belum Disahkan Untuk Rancangan Undang-Undang Kekerasan Seksual Nah Teman-teman Semuanya Kalau kita Melihat Juga Di sini Banyak Sekali Aplikasi-aplikasi Untuk Pencan Online Tapi Ini Maksudnya Untuk Saya Sampaikan Bukan Untuk Diikuti Saya Ingin Hanya Memberikan Info Bahwa Ternyata Sekarang Ini Selain Whatsapp Selain Telegram Misalnya Itu Banyak Sekali Aplikasi-aplikasi Pencan Online Dan Di sini Terdapat Kekerasan Online Yang Sangat Masif Di samping Media-media Sosial Yang Lainnya Karena Ini Agak Tertutup Keanggotaannya Sehingga Dia sangat Mudah Untuk Melancarkan Aksinya Dan Teman-teman Semuanya Apa Sebenarnya Yang Bisa Kita Lakukan Untuk Mengaksipasi Pelecehan Seksual Di ruang Digital Kita Yang Pertama Kalau Kita Menemukan Itu Ayo Kita Blok Kontennya Kemudian Akunnya Juga Bukan Hanya Konten Tetapi Akunnya Juga Karena Akun Ini Biasanya Menyebarkan Ancaman Dan Itu Ancaman Itu Bisa Kita Lihat Kalau Mengandung Ujaran Kebencian Misalnya Atau Pelecehan Itu Silahkan Hapus Saja Jadi Tidak Ada Ruginya Untuk Menghapus Menghilangkan Sebuah Akun Yang Merugikan Psikis Kita Kemudian Ini Apa Namanya Yang penting Dalam Melindungi Data Digital Kita Berpikir Ulang Mengirim Atau Berbagi Foto Kalau Misalnya Teman-teman Semuanya Berbagi Foto Dengan Hal-hal Yang Tidak Senonoh Itu Sebenarnya Bisa Dimanfaatkan Ini Ini Juga Awal Dari Adanya Keterasan Online Jadi Berpikir Ulang Berbagi Foto Apakah Foto Ini Berpotensi Atau Berpeluang Untuk Dijadikan Objek Untuk Keterasan Online Misalnya Karena Selain Foto Asli Sekarang Ini Banyak Sekali Aplikasi Aplikasi Yang Sangat Mudah Digunakan Untuk Membuat Foto Baru Dengan Muatan Porno Saya Dan Teman-teman Di Mavindo Misalnya Sering Sekali Menemukan Hal Itu Dan Sangat Merugikan Orang Lain Kemudian Menginfokan Kepada Teman Jika Ada Kita Menemukan Foto Orang Lain Yang Kita Kenal Itu Infokan Kepada Teman Untuk Tindak Lanjut Selanjutnya Dan Kalaupun Menemukan Keluarga Atau Teman Dekat Sebagai Penyintas Keterasan Seksual Di Media Sosial Kita Tidak Boleh Meninggalkan Kita Mendampinginya Memberi Support Bahwa Dia Tidak Sendiri Saya Kira Dalam Psikologi Cyber Juga Seperti Itu Tidak Bisa Membiarkan Orang-orang Terdekat Kita Untuk Berhadapan Dengan Kasus Ini Secara Sendirian Nah Ini Kenapa Untuk Kita Penting Dalam Berperilaku Santun Karena Di Dalam Dunia Digital Itu Teman-teman Semuanya Ada Ruang Privat Dan Ruang Publik Nah Di Dalam Ruang Publik Tentu Saja Perlindungan Data Pribadi Itu Sungguh Sangat Dipenting Atau Diperlukan Karena Tidak Semua Data Kita Harus Keluar Atau Harus Dilihat Atau Diketahui Oleh Orang Lain Karena Ada Ruang Privat Ketika Kita Mengambil Keputusan Bahwa Sebuah Informasi Itu Bisa Dipublish Itu Sudah Masuk Ke Ruang Publik Nah Ini Alasan Mengapa Banyak Sekali Terjadi Lecehan Banyak Sekali Terjadi Ujaran Kebencian Misalnya Terjadi Di Media Digital Kita Karena Sekarang Ini Ada Istilahnya Online Disinhibition Effect Jadi Kalau Seseorang Sudah Berinteraksi Di Media Digital Dia Merasa Bahwa Ini Tidak Ada Hubungannya Dengan Orang Lain Saya Bisa Menggunakan Atau Saya Bisa Memfilter Sendiri Apapun Yang Saya Lakukan Adalah Punya Saya Bukan Punya Orang Lain Ini Adalah Efeknya Jadi Dia Tidak Memikirkan Dampak Yang Terjadi Misalnya Menyebarkan Gambar Porno Dia Pikir Urusan Media Saya Saya Ini Yang Terjadi Sekarang Anak Kodi Online Disinhibition Effect Dan Banyak Sekali Sekarang Ini Yang Terjadi Yang Berkaitan Dengan Kodi Ini Merasa Bahwa Dunianya Adalah Dunia Dia Sendiri Bukan Dunia Orang Lain Kemudian Menyebarkan Itu Sesuatu Hal Yang Biasa Misalnya Dan Yang Lainnya Sehingga Dia Mencari Pembenaran Atas Apa Yang Dilakukan Jadi Tidak Ada Yang Salah Dengan Apa Dunia Digital Bukan Dunia Alternasi Saya Tekankan Dia Bukan Dunia Alternasi Dia Sekarang Sudah Menjadi Media Atau Dunia Yang Sesungguhnya Beretika Di Dunia Nyata Juga Harus Beretika Baik Jadi Jangan Menganggap Bahwa Ketika Dunia Yang Digital Itu Adalah Dunia Yang Tidak Perlu Diketahui Orang Banyak Sebagai Pertimbangan Atau Standard Diri Kita Tetapi Itu Tidak Terjadi Saat Sekarang Media Digital Merupakan Gambaran Diri Kita Sebenarnya Sekarang Ini Dan Teman Teman Semua Beretika Di Media Sosial Atau Beretika Di Media Digital Itu Merupakan Sebuah Keniscayaan Karena Bukan Hanya Kita Bisa Mengirimkan Pesan Mengakses Semua Pesan Tetap Kita Juga Harus Memiliki Etika Berkomunikasi Di Sana Karena Tidak Semua Orang Orang Itu Sama Dengan Kita Pemakna Ketika Kita Menyampaikan Opini Tidak Berdasarkan Fakta Atau Kita Menyebarkan Gambar Gambar Yang Tidak Baik Misalnya Itu Juga Kita Terikat Dengan Sebuah Regulasi Misalnya Undang Interaksi Transaksi Elektronik Dan Itu Kita Harus Tahu Semuanya Sebagai Pengetahuan Bahwa Walaupun Kita Sangat Bebas Berekspresi Di Dunia Digital Tentu Saja Kita Tidak Maka Saya Punya Quote Untuk Penutup Kalau Kata saya Katos Ayo Ini Bahasa Daerah Saya Katos Ayo Posting Yang penting Bukan Yang penting Posting Itu Kata Terakhirnya Kata Penutupnya Untuk Materi Saya Pada Hari Ini Terima Mas Gazi Semoga Bermanfaat Kita Nanti Akan Diskusi Lebih Lanjut Terima Terima Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakat Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wah Ini materinya Bagus banget Dari Bu Gusti Tadi Ingat tuh Kata-kata Dari Bu Gusti Posting Posting Yang penting Bukan yang penting Posting Jadi sebelum Kalian Memosting Segala sesuatu Diperhatikan Dulu Apakah ini Itu merupakan Privasi Yang harus dijaga Dan tidak harus Diposting Ataupun Ini konten Yang bisa kita Sebarkan Karena sekarang Seperti yang kita Tahu Di internet Ini tadi Banyak banget Bu Gusti Sudah menjelaskan Berbagai macam Jenis dan bentuk-bentuk Pelecehan seksual Ya teman-teman Dan seperti yang tadi Sudah disampaikan Oleh Bu Gusti Bahwa Revenge porn Ini tuh Menjadi suatu Yang paling tinggi Ya Bu Sehingga teman-teman Harus hati-hati Lebih ekstra Hati-hati Karena kejahatan Di dunia internet Ini sudah seperti Di dunia nyata juga Sekarang bisa kita sebut Dunia internet Sudah seperti Dunia kedua kita Ya Bu Bukan dunia alternatif Seperti hal Di dunia nyata Jadi Kejahatan tentunya ada Sehingga kita Harus lebih hati-hati Teman-teman Baik Terima kasih banyak Kepada Bu Gusti Atas Luar biasa Menarik Dan juga bermanfaat Buat kita semua Untuk selanjutnya Kita akan mendengarkan Tadi sudah Kita dengarkan Materi dari Ibu-ibu yang cantik-cantik Sekarang kita Ke narasumber Yang ganteng-ganteng Banget nih Nah Selanjutnya kita akan Mendengarkan materi Dari Bapak Dr. Hafid Ardi SPDM HUM Beliau merupakan Seorang wakil Dekan satu Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang Selamat siang Pak Hafid Selamat siang Mas Hafid Mas Gazi ya Iya betul Bagaimana Pak Hari ini kabarnya Alhamdulillah Sehat Di Padang Cuman lagi gelap nih Lagi hujan Lagi hujan ya Pak Baik tapi ini Semangatnya Pak Hafid Sudah siap banget Mau 17 nih ya Kayaknya Dipesilkan Ada logo merah Merah putihnya Baik Dipesilakan kepada Pak Hafid Ardi Untuk menyampaikan Materinya selama 20 menit Dan izinkan saya Untuk mengingat Mengingatnya Apabila waktu Terus 5 menit ya Pak Baik Terima kasih Mas Gazi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang Salam sejahtera Dan Salam hangat Buat semua Hadirin yang sudah bergabung Di kegiatan sore hari ini Dalam Pengembangan literasi digital Yang sudah diselenggarakan oleh Kominfo Dan salam hangat Buat para Pembicara sebelumnya Yang tadi sudah berbicara Ada Mbak Mas Fuka Terima kasih Tadi materinya sangat menarik Juga Bukes Hevinalti Dari Unip ya Bu Kemudian juga Mas Rudino Finra Nanti dari Masih Sekitar Sumatera juga Dan juga Pak Hafid Kebetulan dari Universitas Negeri Padang Dari jurusan Bahasa Inggris Dan Juga Pernah Dibasarkan Di Bengkulu juga Bukes Jadi Dari Lebong Sebelumnya Ya Baik Tentang Yang berikutnya Kita ada bicara sedikit Tentang budaya Jadi juga Kita kaitkan juga dengan Tentang topik yang sekarang Kita angkat adalah Tentang Bagaimana menghindari Pelecehan Dan juga Pornografi Nah Ketika kita berbicara Mengenai budaya Nanti kita akan amati Bagaimana kita berkarya Misalnya Dan juga dikatkan Dengan masalah Raihan Atau mencari rupiah Nah biasanya Dunia Maya Atau kita identik Dengan mengangkat Bagaimana memanfaatkan Kemampuan digital ini Untuk meraih Viewer Karena dari viewer Itu nanti dapat Menghadirkan rupiah Dan tak lupa Kita tetap Mempunyai pahala Jadi Ini Tema kita yang akan Kita coba angkat Nantinya Baik Jadi kompetensi Digital literasi Atau literasi digital ini Pada prinsipnya Dari JAPTLID Itu Kemampuan kita Mengelola Mengakses Paham Kemudian distribusi Produksi Analisis Verifikasi Evaluasi Partisipasi Dan kolaborasi Dalam memanfaatkan Media digital Atau Akses internet ini Jadi Secara umum Ini banyak Definisi dari Para ahli Dan juga Badan Badan pemerintah Terkait Dengan kemampuan Digital ini Nah Secara umum Kita bagaimana Menyikapi Kemampuan kita Atau Pengembangan diri kita Sebagai Insan yang Menggunakan Dunia internet Menggunakan Berbagai media sosial Itu cerdas Dalam menggunakan Semua media Yang kita pakai Jadi ada beragam Media yang kita gunakan Dan kita bagaimana Menyikapi Dan memanfaat Itu dengan bijak Dan tetap Mengingat Bahwa itu Bakal ter-record Kembali Dan bisa dilihat Orang Bahwa apa yang Kita lakukan Di dunia Media sosial Itu bakal Terlihat kembali Pada prinsipnya Nanti di kemudian hari Nah Sedikit pandangan Pak Jokowi Sudah terkait Dengan kegiatan Kita ini Jadi Pak Jokowi Berharap Kegiatan Yang kita lakukan Ini dapat Terus Makin besar Dan mendorong Berbagai inisiatif Di tempat lain Untuk melakukan Kerja-kerja Konkret Di tengah masyarakat Agar cakep Dalam memanfaatkan Internet Dan Untuk kegiatan Edukatif Dan produktif Jadi pesan Pak Presiden Manfaatkanlah Media sosial ini Untuk kegiatan Edukatif Dan produktif Produktif Berarti salah satunya Adalah menghasilkan Jadi walaupun Di era pandemi Kita susah Dengan Jualan Yang lain-lain Atau membuat sesuatu Atau berdagang Internet Merupakan salah satu Yang paling produktif Yang bisa kita manfaatkan Nah Jika kita amati Perkembangan Budaya Jadi dari Era zaman dahulu Kita meninggalkan Masyarakat tempoh dulu Meninggalkan sesuatu Dalam bentuk tulisan Itu berbentuk Prasasti Kemudian ada Bentuk-bentuk Telegraf sebagai media komunikasi Kemudian berkembang Menjadi buku Kemudian berkembang lagi Menjadi email Setelah berkembangnya Internet Dan juga Makin berkembang Dengan media sosial Dengan Makin banyaknya gadget Yang sudah Dikembangkan Di dalam dunia teknologi Dan itu Akhirnya Saat ini Kita melihat Beragam Mesos Mulai dari Youtube Dari Twitter Kemudian Banyak lagi Yang lainnya Nah itu semua Berkembang Dan Jangan lupa Bahwa pada prinsipnya Itu sama dengan Pada masa dahulu Ketika seseorang Membuat tulisan Dan Prasasti itu abadi Dan juga Sesuatu yang kita tulis Di media sosial Itu akan juga Tinggal abadi Dan itu akan menjadi Jejak kita di internet Nah Kita saat ini adalah Sebagai warganet Atau pengguna aktif Internet Dari beragam Instrumen ini Atau beragam Aplikasi ini Sebagian besar Dari kita mungkin Sudah menggunakannya Dengan aktif Nah Literalatrisi digital Ini terkait dengan Kecakapan kita Pengguna Media digital Dalam melakukan Proses Mediasi Media digital Yang dilakukan Secara produktif Itu menurut Kurnia dan Wijayanto Nah bagaimana kita Memanfaatkan Medsos ini Untuk kegiatan Yang produktif Tadi Dan juga dapat Bagus untuk kita Kedepannya Atau di kemudian hari Nah Sedikit kita lihat Dari sisi Pancasila Atau dari sisi Bineka Tinggal Ika Kita sebagai Warga Dunia digital Berarti kita Terikat dengan Hak dan kewajiban kita Sebagai Warga negara Kita juga diatur Dalam menggunakan Media sosial Kita harus ingat Bahwa bangsa kita Bangsa yang Sangat beragam Beragam suku bangsa Beragam agama Dan juga Ada Perbedaan-perbedaan Pandangan Mungkin di satu budaya Itu dianggap Wajar Di budaya yang lain Itu dianggap Tabu Mungkin di satu hal Itu dianggap Tidak apa-apa Di satu daerah yang lain Itu dianggap Porno Dan juga mungkin Satu ujaran Itu wajar Satu di tempat yang lain Itu dianggap Mungkin pelecehan Nah ini yang kita harus Kuas padai Jangan kita Salah Dan bisa dituduh Melakukan pelecehan Atau pelanggaran Hukum Nah Kita sebagai Calon Pekerja Atau calon Ilmuwan Atau calon Yang akan bekerja Di masa depan Pada abad 21 ke depan Kita dituntut Untuk mampu Berpikir kreatif Dan inovatif Kemudian Cara bekerja Yang komunikasi Dan kolaboratif Artinya bisa bekerjasama Kemudian sarana Pekerjaan Yang Dekat dengan Dunia literasi Atau TIK Dan juga Bagaimana kita Memanfaatkan Dunia maya Atau kita sebagai Penduduk Digital Atau penduduk Atau warganet Yang kita biasa sebutkan Itu bijak dalam Bersosial media Jadi kita punya tanggung jawab Dalam penggunaan Sosial media Apa yang kita lakukan Agar terhindar Dari pelecehan seksual Dan dari Pornografi tadi Yang sudah dibicarakan oleh Dua pembicara terdahulu Terkait Khususnya Dalam dunia Budaya Nah Tadi Bapak sudah menyebutkan Tentang jejak digital Jejak digital itu Akan muncul Ketika seseorang Menggunakan internet Setiap orang Yang pernah masuk ke internet Pasti akan meninggalkan Jejak digital Jadi jangan kita mengira Ketika kita Menggunakan ponsel kita Kita cari sesuatu Kemudian kita hapus Jejak kita tidak akan Tertinggal Sebenarnya Jejak yang Apa yang kita cari di Google Itu akan tetap terlihat Akan bisa dimanfaatkan oleh Misalnya Google Apa yang sering kita cari Dan ketika mungkin Orang lain akan mengakses Handphone kita Ketika mereka Mensearch Atau mencoba Menggunakan Google Kata-kata yang kita gunakan Itu sebenarnya akan tetap Tersimpan Dan itu akan terlihat Kembali ketika orang Melihat apa yang kita buka Dari mana Dari situlah kita melihat Ada jejak-jejak Yang sering dikunjungi Oleh seseorang tersebut Misalnya di Youtube Itu juga akan kelihatan Email yang kita kirimkan Ini pasti terlihat Kemudian History Kunci pencarian pada Google Perjalanan terkam pada Google Maps Video Youtube Yang pernah kita tonton Kemudian informasi Yang di store Atau kita upload Atau kita pernah buka Semuanya akan terlihat Termasuk di Sosmed yang lain Misalnya kita pernah buka Instagram Apa yang kita buka Itu akan kelihatan Dan Instagram juga Akan menyediakan Apa yang pernah kita buka Sebenarnya itu berdasarkan Jejak digital kita Jadi kalau berbau negatif Di search kita Di Instagram Berarti kita Rada-rada sering kesana Jadi Jangan Bilang-bilang Saya tidak pernah buka itu Tapi jejak digital itu Akan menunjukkan Kita sering buka apa Nah Satu hal tadi yang sudah Disebut juga Alat pembicara sebelumnya Saring Dulu ketika kita Melakukan sesuatu Jadi istilah Umumnya Saring sebelum sharing Jadi kita perlu Membuat konten yang baik Konten-konten budaya Yang bermanfaat Tidak semua yang kita Anggap benar itu Perlu kita sebarkan Dan juga Tidak semua konten yang benar Itu perlu kita Kebarkan Karena belum tentu Bermanfaat Termasuk misalnya Membuat karya video Karya foto Jika itu nanti Dampak Dapat memberikan Dampak negatif Kepada kita sendiri Sebagai pengguna Sebagai kreator Dari konten itu Karena bisa menjadi Masalah di kemudian hari Bagi kita Nah ini kembali Kita ingatkan Tentang jejak digital tadi Khususnya dalam hal Pornografi Hindari Postingan yang berbau Pelecehan Kemudian batasi Informasi yang dapat Mergikan kita sendiri Sebenarnya misalnya Seperti foto-foto Itu sangat mudah Dimanfaatkan oleh Pengguna Tidak bertanggung jawab Misalnya kita sebenarnya Memakai pakaian yang putuh Tapi bisa saja Diedit Sedemikian rupa Oleh pengguna Yang tidak bertanggung jawab Jadi kita patut Menghindari Memposting foto-foto Yang mungkin dapat Dilecehkan oleh orang lain Karena Jika kita amati Kadang-kadang Sebenarnya orang ini Tidak pernah berpakaian Seperti itu Di foto Facebooknya Tapi itu bisa Dimanfaatkan oleh Orang-orang yang tidak Berpakaian jawab Diedit Kemudian diposting kembali Seakan-akan melakukan sesuatu Atau seakan-akan Berfoto Tidak menggunakan pakaian Bisa sampai ke sana Jadi jangan kita Sembrono Menyebarkan postingan-postingan Yang dapat merugikan kita Di kemudian hari Jadi Bijak misalnya Seperti Memposting kegiatan-kegiatan Kita sedang di mana Itu juga dapat berisiko Ke arah Kriminal Misalnya Tapi kalau ke arah budaya Kita perlu Memperlintimbangkan Apa konten-konten Yang dapat Bermanfaat Dan juga tidak merugikan Dan tidak membahayakan Keluarga Anak Teman Atau yang lain Jadi kita Berpikir sebelum Posting Tentunya Sebagai kata kunci Nah Bagaimana cara Menghindari Pelecehan seksual Di media sosial Kita perlu Memblok Konten online Yang menggambarkan Perempuan Sebagai objek seksual Jadi ini perlu Kita hindari Dan kita kunci Karena Kalau tidak kita kunci Nanti berisiko Itu muncul Ketika mungkin Handphone kita Digunakan anak kita Atau orang lain Atau teman Kemudian Blok akun Yang mengirim pesan Mengganggu Seperti ancaman Head speech Pesan-pesan lain Yang berisi pelecehan Misalnya ini sering masuk Ke SMS Yang kadang-kadang Mengajak Teleponan Dan yang lain-lain Itu kita Masukkan ke Daftar hitam Bila perlu kita kirimkan Ke Lembaga beronan Agar nomor itu Juga di blog Atau di guru Kemudian Lakukan Atau pikirkan Secara baik Untuk Memposting foto Kepada siapapun Terutama orang asing Di media sosial Atau video-video Yang kita kirim Nah Ini perlu hati-hati Karena ini dapat Dimodifikasi oleh Orang yang tidak Peranggung jawab Walaupun kita tidak Pernah melakukan itu Pada prinsipnya Beritahu teman Jika ada foto Atau Videonya Yang disalahgunakan Atau Yang melakukan penyalahgunaan Karena itu dapat Berisiko hukum Di kemudian hari Nah Kemudian Selalu memberikan support Kepada Penyintas Seperti tadi yang disampaikan Oleh pembicara sebelumnya Agar mereka tetap Kuat Dan bagaimana Menghindari masalah Itu tadi Nah Kata kunci yang harus kita Amati adalah Terkait penggunaan Kamera Karena penggunaan kamera Misalnya salah-salah Kita menggunakan kamera Itu akan abadi Dan Walaupun mungkin Kita sudah merasa Menghapus Foto tersebut Bisa saja digunakan Orang yang tidak Beranggung jawab Ketika handphone kita hilang Atau ketika Handphone kita rusak Dan itu masih bisa Direcover oleh orang yang Memiliki kemampuan IT Yang cukup Kemudian Menghindari konten budaya Yang berbau Pornografi Hindari konten Yang berpotensi Pelecehan seksual Hindari konten Yang berpotensi Pelecehan Berbau agama Suku Ras Dan Rasial Jadi ini kita Perlu hindari Karena dapat Merugikan kita Nanti terkait Pengembangan konten Yang kita buat Nah Terkait pengembangan konten Kita perlu melihat Apakah konten Yang kita buat Itu Benar Benarkah Dan Perlukah kita sebarkan Apakah itu melanggar hukum Jika melanggar hukum Jangan kita sebarkan Apakah itu baik Jika tidak baik Jangan disebarkan lagi Cukup di kita Dan Apakah itu perlu kita Buat Atau kita sebarkan Kepada orang lain Dan apakah itu Membantu orang lain Jadi ini yang perlu Kita pertimbangkan Dalam memposting Sesuatu Membuat karya Baik itu karya Yang kita harapkan Nanti dapat menjadi Gambaran Seperti apa Konten-konten Yang kita lakukan Di dunia maya Atau di internet Atau di youtube Maupun di instagram Yang nanti kita bisa Menarik rupiah juga Dari sana Nah Terkait dengan Digitalisasi kebudayaan Teknologi informasi Itu sangat memungkinkan Dan bagi kita Masyarakat Sumatera Barat Dan khususnya Pesisir selatan Ini sangat Berpotensi sekali Untuk kita kembangkan Karena Pesisir selatan itu Sangat kaya Dengan keindahan alam Nah Manfaatkanlah Untuk membuat Karya-karya budaya Yang Menunjukkan Keindahan alam Dan juga Termasuk Potensi makanan Kuliner Kemudian Budaya Itu malah Lebih menarik Untuk kita Jadikan karya-karya Pantin digital Daripada menarik Menggunakan Perempuan Sebagai objek Yang kadang-kadang Itu malah Berpotensi menjadi Masalah hukum Di kemudian hari Nah Pemanfaatan sumber-sumber Kekayaan Keindahan budaya Kemudian Keragaman budaya Kemudian Keberagaman suku Keindahan Dan Keragaman Kekayaan budaya Ini malah Lebih bagus Untuk kita munculkan Daripada hanya Secara simpel Menarik Memunculkan video Dengan foto-foto Perempuan-perempuan Yang Seksi Atau Perempuan yang Kita Eksplorasi Itu malah Berresiko Dan juga Tidak menghasilkan Apapun Jika itu nanti malah Menjadi tabungan dosa Bagi kita Nah Ini beberapa contoh Karya dari Pesisir yang muncul Misalnya dari Pak Prof. Ermanto Seorang Dosen Yang juga aktif Di Media sosial Mengembangkan Misalnya mengangkat Masalah Budaya Yang dengan karyanya Malah itu dapat Menghasilkan rupiah juga Jadi Kalau Seorang dosen Saja bisa Apalagi kita yang Di daerah Yang selalu Aktif Di lingkungan Pesisir selatan Itu dapat Mengeksplor Kekayaan budaya Untuk Kita munculkan Di dunia Medsos Sebenarnya Kemudian juga Ada misalnya Ini di Berbagai daerah Ada di Mentawai Mungkin kita Di daerah Pesisir Bisa juga Mengeksplor Budaya-budaya Atau pacar-upacara Adat yang ada Di pesisir selatan Yang dapat kita Munculkan Kemudian Ini juga Ada muncul Beragam poster Misalnya Yang dapat menjadi Semacam Lomba Yang dapat kita Kembangkan Selanjutnya Bagaimana kita Memanfaatkannya Untuk bisa Menghasilkan Atau memberi Rupiah juga Jadi kita Tahu bahwa Sosmed itu Tidak hanya Untuk posting-posting Tertentu Buat Komen-komen Negatif Buat Mengkritik Yang lain-lain Sebenarnya Kita bisa Menghasilkan Rupiah Dari Kegiatan kita Di media sosial Jadi dengan Konten-konten Yang lebih Bermanfaat Tentunya Nah Tentunya Kita lihat Apa yang bisa Kita manfaatkan Salah satunya Adalah mengenai Manfaat Meningkatkan Wawasan orang lain Yang mengunjungi Dunia internet Kemudian Membuat Karya-karya Kreativitas Dan juga Kita perlu Sabar Dan bijak Dalam membuat Karya Karena Membuat Karya di Mersos itu Tidak gampang Agar bisa Dikunjungi Orang Kemudian Bermanfaat Bagi orang Banyak Dan perlu Disiplin Dalam Berkarya Jadi Misalnya Kita bisa Membuat Karya-karya Artikel Tentang Budaya Daerah Bisa Juga Video Untuk Kita Mujuk Di Youtube Kemudian Foto-foto Bisa Juga Kegiatan-kegiatan Yang sifatnya Video singkat Atau foto Itu bisa kita posting Di Facebook Atau di Instagram Kemudian Membuat Karya Rekaman Suara Yang bisa Dipublish Di job Misalnya Nah Bagaimana dapat Rupiahnya Adalah Ketika kita Memiliki Viewer Yang sudah Cukup Banyak Nanti Akan Ada Lembaga Perusahaan Yang ingin Kita mengendos Produk mereka Dan Dari sana Kita menghasilkan Pundi-pundi Rupiah Jadi ketika Kita sudah Dilirik Atau kalau Di Youtube Kita sudah Dilirik Untuk Beriklan Dan kita Memiliki Akun Yang bisa Dinilai Dolarnya Malah Untuk Dari karya-karya Kita ketika Sudah Memiliki Pengunjung Yang cukup Banyak Nah Selanjutnya Mohon Ya Nah Bagaimana Menjadi Konten Kreator Yang baik Kita perlu Berkarya Dengan Model Handphone Untuk Karya-karya Positif Kita bisa Memanfaatkan Canva Photoon Untuk Yang karya-karya Digital Kartoon Kemudian Grammarly Untuk Membantu Menulis Kita Nah Ini yang Bisa kita Manfaatkan Dalam Pengembangan Materi Kita Jadi Tidak Hanya Video Saja Sebenarnya Namun Kita perlu Hati-hati Jangan Mencontek Karya Orang Lain Jadi Kita harus Menghargai Karya Orang Lain Dan Juga Jangan Meng-copy Atau Memuat Karya Yang Sudah Dibuat Orang Lain Kemudian Menjadi Content Kreator Itu Sebenarnya Sama Dengan Menjadi Penulis Menjadi Pembuat Cerita Jadi Kita Harus Menghargai Karya Orang Lain Jangan Asal Comot Walaupun Itu Foto Video Dari Orang Lain Kita Perlu Menyebutkan Sumbernya Dari Mana Nah Kita Hasilkan Karya-karya Yang Bernilai Dapat Merugikan Dan Merusak Dan Bakal Menjadi Tabungan Dosa Nantinya Nah Mungkin Demikian Presentasi Kita Terkait Dengan Bagaimana Menghasilkan Karya-karya Digital Terkait Dengan Budaya Tanpa Melakukan Pelecehan Seksual Tapi Juga Tetap Menghasilkan Rupiah Dan Mendatangkan Pahala Terima Kasih Mas Gazi Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima Kasih Banyak Kepada Pak Hafid Ardi Teman-teman Ini Mendapatkan Materi Yang Bermanfaat Selain Kita Bisa Mencegah Dan Menangkal Bahaya Pornografi Dan Pacaan Seksual Ini Pak Hafid Memberikan Tips And Trick Gimana Biar Teman-teman Ini Tetap Produktif Di Internet Gimana Caranya Kita Mencari Peluang Menghasilkan Sebuah Penghasilan Kalau Sekarang Orang Bila Mencari Cuan Gimana Caranya Dunia Internet Ini Dunia Digital Ini Kita Manfaatkan Sebaik Mungkin Kita Jauhkan Semua Yang Bersifat Negatif Dan Kita Timbulkan Semua Yang Bersifat Positif Karena Seperti Yang Kita Tahu Dunia Digital Ini Seperti Mata Pisah Ada Sisi Positif Negatif Sehingga Dibutuhkan Kebiaksanaan Dari Kita Sendiri Dalam Penggunaan Internet Semoga Dengan Apa Yang Tadi Materi Sudah Bapak Hafid Ardi Ini Sampaikan Kita Bisa Gunakan Di Kehidupan Sehari Hari Sehingga Kita Lebih Bermanfaat Dalam Bermain Sosial Media Dan Terima kasih Banyak Kepada Pak Hafid Ardi Sekali Lagi Saya Ucapkan Selanjutnya Kita Akan Mendengarkan Materi Yang Terakhir Dari Bapak Rudi Novinra SPD MTPD Beliau Merupakan Pengurus Pusat Ikatan Guru Vokasi Selamat sore Pak Rudi Selamat sore Mas Gazi Apa Mas Sehat Alhamdulillah Sehat Alhamdulillah Ya Mbak Gazi Bagaimana Kabarnya Hari ini Pak Alhamdulillah Saya sore hari ini Sehat Meskipun Mendung Dan Sedikit Hujan Alhamdulillah Walau Hujan Tetap Harus Semangat Selalu Semangat Mas Gazi Pak Rudi Dipersilahkan Untuk Mempresentasikan Materinya Selama 20 Menit Dan Saya Mengingatkan Kepada Bapak Di 5 Menit Sebelum Laki Selesai Ya Pak Baik Saya Cok Terima Kasih Pada Mas Gazi Bismillah Rahman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kesempatan Keempat Kepada saya Untuk memaparkan Paparan Nanti terkait Dengan materi Yaitu materi Kecakapan digital Dan sore hari ini Sebelumnya Saya menyapa dulu Narasumber yang Terdahulu Selamat sore Buat Bapak Afid Kemudian Selamat sore Buat Ibu Behefi Dan juga Ada Ibu Mafiroh Yang tadi Sudah menyampaikan Materinya Dan Kita bersama Sudah mendengarkannya Menarik Dari ketiga Pemateri Terdahulu Materinya Yang sudah Kita Sama-sama Simak Dan juga Mungkin Nanti bisa Kita Elaborasi Lebih jauh Dan terima kasih Untuk kesempatannya Sore hari ini Kepada Kementerian Komunikasi Dan Informasi Komunikasi Dan Informasi Republik Indonesia Dengan Gerakan Nasional Literasi Digitalnya Tahun 2021 Ini Sore hari ini Kita bertemu Di Kabupaten Pesir Selatan Dengan Temanya Cegah Dan Tangkal Bahaya Pornografi Dan Pelajahan Seksual Di internet Di Sore hari ini Bapak dan Ibu Giliran saya Untuk Mendiskusikan Terkait Dengan Kecakapan Digital Tentu ini Saya sesuaikan Karena Kebetulan Saya sebagai Seorang guru Tepatnya Di salah satu SMK Yang ada Di Provinsi Bumpulu Tempat Provinsinya Pak Hafid Juga Kemudian Juga Ibu Hefi Tadi Yang dari UNIP Selamat sore Ibu Nah Sore hari ini Kita akan Berbicara Mengenai Keterampilan Digital Dan Bagaimana Pembelajaran Jarak jauh Di era Digital Nah Bapak dan Ibu Juga sudah Sangat sering mendengar Bagaimana fenomena Yang kita Hadapi saat ini Di saat Pandemi Kemudian juga Mau tidak mau Kita sebagai guru Dan sebagai pendidik Seperti itu Dihadapkan pada kondisi Dimana kita harus Tetap Melakukan Dan mengerjakan Tugas kita Selaku Pengajar Pendidik Dan juga Sebagai orang tua Nah Beberapa fenomena Yang Di awal ini Saya tampilkan adalah Seperti yang Terlihat di layar Di SMP M3 Satu atap Unduan Undaan Kudus Yang dimana Siswanya ini Menaiki tembok Belakang sekolah Bapak Ibu Untuk apa Mereka Mencari sinyal Terbaik Untuk menunjang Pembelajaran daring Dari gurunya Nah Kemudian Kita Coba lihat Fenomena selanjutnya Nah Ini di salah satu Daerah yang ada Di Nusa Tenggara Timur Tepatnya di SMA Negeri Satu Demon Pagong Nah Itu banyak sekali Bahkan Ini mirip-mirip Dengan yang namanya Kita Seperti Tidak ada gambar Ada sekolah alam Seperti ini Nah Ini dilakukan Kenapa Harus mengikuti Ujian online Nah Akibat kesulitan Sinyal internet Terpaksa Beberapa kelompok Harus disebar Ke beberapa lokasi Atau titik Yang ada di sejumlah desa Nah Ini Fenomena Yang kita Saksikan Kemudian Fenomena selanjutnya Adalah Kita sebagai Orang tua Juga Pasti Saya juga Sering mendengar Bahwa Orang tua pun Terasa direpotkan Seperti itu Belum-belum Misalnya Kita juga Bertugas Pagi-pagi Harus kerja Dan kemudian Juga harus Kontrol Anak-anak Di rumah Yang Sedang melakukan Pembelajaran online Nah seperti ini Seperti gambar Yang terlihat di Layar monitor Bapak Ibu Kondisinya seperti itu Keterlibatan orang tua Di pembelajaran online Ini sangat tinggi Nah kadang-kadang Celakanya Ini juga ada Malahan Yang mengerjakan Seluruh Pekerjaan siswa Atau anak-anak kita Toh Adalah Orang tuanya Nah ini Yang kadang-kadang Kenapa Kadang-kadang Kita sebagai orang tua Gak mau redpot Udah lah Asien melihat anak Udah biar Papa yang kerjakan Biar mama yang kerjakan Kemudian kita lihat lagi Fenomena selanjutnya Bapak Ibu Nah ini Terjadi akibat juga Akibat Sekolah online Beberapa waktu lalu Public di Board Geiger Kenapa Orang tua Menganiaya Anak kandungnya Sendiri Hingga tewas di larangan Kota Tanggerang Banten Nah kemudian Setelah diselidiki Motif Orang tua ini Tega melakukan ini Akibat Susah diajari Saat belajar online Nah ini Salah satu Fenomena Yang miris Kita saksikan Bapak dan Ibu Kemudian kita lanjut Ke fenomena selanjutnya Di salah satu SMK swasta Arongan Lambalek Dimana Satu rumah siswa Di desa Simpang P.U. Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat Di pas Paskal Diliburkan sekolah Akibat Wabah virus Corona Nah jadi Mengajar Pun Kalau misalnya Si siswa tadi Tidak Ada Tidak memiliki Gadget Nah ini Salah satu Bentuk inisiatif Yang dimiliki Oleh guru Untuk mendatangi Siswa tersebut Nah Apa yang bisa kita lihat Bapak dan Ibu Dari banyak fenomena Yang terjadi Seperti fenomena terakhir ini Ada pun yang Berkesempatan Untuk melakukan Pembelajaran online Tapi momen Yang kita lihat Tidak Kalah menarik Dan janggalnya Adalah Momen siswa Atau mahasiswa Tertidur Melalui Aplikasi Video conference Nah Untuk itu Bapak dan Ibu Disinilah Kita Dituntut Untuk Pentingnya Memiliki Yang namanya Keterampilan digital Tadi Atau digital skill Apa Yang dimaksud Dengan keterampilan digital Adalah Sebuah kemampuan Untuk menggunakan Teknologi informasi Dari piranti digital Secara efektif Dan efisien Dalam berbagai konteks Misalnya Secara akademis Kemudian juga karir Kemudian juga kehidupan Dalam kehidupan Sehari-hari Begitu juga Dengan kegiatan Belajar Adanya interaksi Guru dan Siswa Nah Dari sumber Yang saya Kutip Keterampilan digital Apa yang Harus dimiliki Oleh seorang guru Yang pertama itu Ada namanya Information Disini Adalah Kemampuan guru Meliterasi data Memilih Kemudian mencari Memilah Kemudian mengevaluasi Dan mengelola informasi Itu Yang cocok Untuk disajikan Pada proses Pembelajaran Kita lanjut Bapak dan Ibu Yang kedua Ada namanya Communication Nah ini sebuah Keterampilan Untuk berinteraksi Bagaimana Pelibatan Dan Terjadinya Interaktif Dan kerjasama Melalui ruang Teknologi Digital tadi Nah misalnya Kita melalui Perangkat-perangkat Aplikasi yang Digandrungi Banyak sekarang Selain WhatsApp Misalnya Kemudian ada juga Google Classroom Kemudian ada juga Microsoft Teams Dan berbagai macam lainnya Kemudian yang ketiga Tidak hanya Keterampilan Secara Komunikasi Kemudian juga Secara informasi Saat ini pun Guru harus dituntut Pintar Dan cakep Bagaimana Membuat konten Untuk Edukasi Untuk pendidikan Atau Menjadikan Seluruh materi pelajaran Kedalam bentuk Digitalisasi Nah ini Terkait dengan Penggunaan aplikasi Pembelajaran tentunya Baik nanti Bentuknya Presentasi Kemudian animasi Audio visual Dan sebagainya Bapak Ibu Nah Kemudian ada namanya Security Security ini Adalah Salah satu Bentuk Pada keterampilan Digital yang harus Dimiliki oleh guru Kenapa Yang namanya Kita berselancar Kita Memasuki Ruang digital Tentu tidak Seperti yang disampaikan Ibu Evi tadi Yang kita lihat aman Itu belum tentu aman Kenapa Karena disana Banyak Bentuk-bentuk Gangguan-gangguan Hal-hal yang akan Membuat Proses yang sedang Berlangsung itu Batal terjadi Untuk itu Guru harus memiliki Kemampuan Menjamin Perlindungan Terhadap dampak Produk teknologi Bagi peserta didiknya Di dalam proses Pembelajaran Nah Yang terakhir Adalah sebagai Problem solving Nah Persoalan-persoalan Yang ada Di dalam proses Pembelajaran Di ruang digital Oleh guru Di dalam Perlaksananya Proses pembelajaran Guru harus Cakap juga Untuk Mengatasi Semua persoalan Yang ada Apakah itu Bersifat teknis Kemudian Bagaimana Memperbaiki Persoalan teknis Tersebut Dan kemudian juga Mampu mengidentifikasi Aplikasi mungkin Piranti Atau Hardware Ataupun software Yang dimiliki Untuk pembelajaran Mana Kira-kira Yang bisa Cocok digunakan Untuk Misalnya Daerah tertentu Misalnya Tidak Tidak Serta-merta Kita harus Oh Jangan mentang-mentang Kita mengetahui Misalnya Dengan Menggunakan Zoom Tapi kita tidak Melihat bahwa Anak-anak Atau peserta didik kita Di daerahnya Tidak Terkoneksi Atau tidak Memiliki Akses Sinyal Dengan baik Nah ini kan Perlu pertimbangan Atau Disinilah yang disebut Keterampilan Untuk problem solvingnya Dimana guru Harus bisa dituntut Untuk mengidentifikasi Apa kelemahan Yang dimiliki oleh Lingkungan Pembelajaran kita Apakah dari segi Teknologinya Kemudian apakah Dari segi Situasi dan kondisi Dari si Peserta didik Tadi Nah kemudian Bapak dan Ibu Ini Juga Kita coba Melihat dari Framework 21st century education Yang dikembangkan oleh World Economic Forum Ada 16 Keterampilan Bapak Ibu Yang perlu Diksiapkan Dan dimiliki Oleh anak Agar Peserta didik kita ini Bisa survive Dan berhasil di Masa sekarang Terlebih untuk Masa depannya Di antaranya adalah Yang Literasi Numerasi Kemudian ada ICT Financial Cultural Kemudian ada lagi Secara kompetensi Critical thinking Kemudian ada Creativity Communication Kemudian collaboration Dan Karakter Di antaranya ada Curiosity Inisiatif Kemudian Persisten Adaptive Kemudian leadership Dan social and cultural awareness Nah Keseluruhannya ini Bapak dan Ibu Nah bagaimana kita sekarang Mengcombine-nya Kedalam Aspek-aspek Atau dimensi Dimensi yang ada Dalam Keterampilan Atau kompetensi Yang ingin kita capai Dalam proses pembelajaran Nah Ini juga harus Diselipkan oleh guru Tidak saja Pada saat bertatap muka Akan tetapi juga Pada saat bertatap maya Juga ini harus Dipikirkan Dan bagaimana Mengkombinasikan Antara perangkat Dengan apa yang menjadi Tujuan dalam proses Pembelajaran kita Ini bisa mencapai Goal Dari apa yang kita Tuju Dalam proses pembelajaran Nah Tidak hanya saja guru Bapak dan Ibu Yang kita Minta Untuk memiliki Keterampilan secara digital Yang harus dimiliki Oleh Juga Oleh peserta didik kita Yang pertama juga Kemampuan Meliterasi data Memilah Memilih Kemudian mengevaluasi Mana yang cocok Untuk mereka Ya Kemudian ada juga Komunikasi Keterampilan berkomunikasi Kenapa? Kalau misalnya Peserta didik kita Sudah bisa Menggunakan gawai Memanfaatkan gadget Akan tetapi Minim Mereka Memanfaatkannya Untuk berkomunikasi Secara dua Arah Dengan guru Dengan teman Bahkan dengan orang tua Dalam proses Pembelajaran Nah ini kan juga Menjadi sulit Seperti itu Kemudian terakhir Ketiga Ada namanya Self-Paste Learning Ini adalah Salah satu Bentuk Atau metode Pembelajaran E-learning Yang memungkinkan Para pengguna Atau user Dapat belajar Secara mendiri Melalui konten Dan LMS Yang sudah disiapkan Tentu Ini Bapak dan Ibu Tidak semuanya Kita yang memiliki Fasilitas LMS ini Tentu yang Guru-guru Mungkin kalau di SMK Katakanlah Mungkin ada Sebagian guru Yang bisa Membuat Atau membangun LMS sendiri Atau sekolahnya Yang sudah punya LMS Nah bagaimana Dengan sekolah-sekolah Yang belum Menggunakan LMS Bisa Memanfaatkan Aplikasi-aplikasi Yang instan Misalnya yang Sudah tersedia Kemudian gampang digunakan Atau User Friendly Nah ini bisa dimanfaatkan Seperti WhatsApp Misalnya Nah ini bisa digunakan Tetapi dalam bentuk Pemasan lain Tentu ini perlu kita Godok lagi Dalam perencanaan Pembelajarannya Bagaimana Ketika Piranti Atau mediumnya Sudah berbeda Nah kemudian Ada namanya Time management Kemampuan manajemen waktu Dalam belajar secara online Nah ini Kadang-kadang Kita yang Sedikit Lengah Ketika Di dalam Memenet Proses pembelajaran Yang kita Sampaikan kepada Peserta didik kita Dimana mereka Justru Lebih Sering Terlihat Ada Gambarnya Namun Orangnya Belum tentu ada Nah ini Tentu Perlu kita Wanti-wanti Kenapa Ada persoalan Time management Di sana Kita pun untuk Proses pembelajaran Online ini Guru Juga harus Memiliki Ketepatan Waktu Dijanjikan untuk Room dibuka Zoom dibuka Pukul 14 misalnya Ya tentu 5 menit Atau 10 menit Sebelumnya kita sudah Hadir duluan Di dalam Room tersebut Kemudian Privacy Self-filter Kemampuan melindungi diri Ketika melakukan Aktivitas belajar Online Nah misalnya Dari hal-hal Yang tidak diinginkan Tadi Ada momen-momen Dimana Kita kaitkan dengan Fenomena yang terjadi Di atas tadi Kita juga Sebagai user Sebagai guru Sebagai peserta didik Di dalam Berinteraksi Melalui belajar Online Juga harus Pandai-pandai Melindungi diri kita Secara sederhana Kita melihat bahwa Melindungi dalam Artian ini adalah Misalnya kita Menggunakan Sedang membuka Kamera Nah kan Tetapi kita lupa Untuk misalnya Di belakang ada jemuran Kemudian Ada misalnya Belum Pakai belum pas Belum pantas Untuk diperlihatkan Kepada siswa kita Nah ini salah satu Bentuk-bentuk Tindakan Yang harus kita lakukan Sebelum kita Melakukan Proses pembelajaran Online Begitu juga Dengan siswanya Baik Situasi Kondisi Dan juga lingkungannya Bebas Pastikan dulu Bebas dari Hal-hal yang tidak Enak Untuk dilihat Dan tidak pantas Diperlihatkan Seperti itu Baik Bapak dan Ibu Inilah yang menjadi Harapan kita Ketika Proses pembelajaran Jarak jauh Bapak dan Ibu Meski Di tengah pandemi Yang masih Sampai saat hari ini Dan kita masih Dan dahulu Pada Juli ini Sebetulnya Kita sudah memiliki Angan-angan Bahwa sudah bisa Melakukan proses pembelajaran Secara tetap muka Nah tapi Memang Kondisi belum berubah Justru Makin Meningkat Seperti itu Dan kita Kembali Untuk melakukan Proses pembelajaran Jarak jauh Apa yang kita harapkan Sebagai guru Kita harus menjadi Bisa menjadi Seorang motivator Sebagai seorang Yang bisa memonitor Kemudian Sebagai evaluator Kenapa Guru jangan hanya Semata-mata memberikan tugas Tapi juga Kita harus punya Juga cara yang Kreatif Dan juga Komunikatif Tentunya Kenapa Itu keseluruhannya Kita Siapkan Dan kita lakukan Untuk membangun Yang namanya Kejujuran Pada siswa Kemudian juga Sikap yang kreatif Inovatif Dari siswa Kenapa Di dalam proses pembelajaran online Salah satu bentuk Pembelajaran konstruktif Yang ada Di dalam Aktivitas belajar online Ini adalah Siswa ini Mencari sendiri Kemudian Beraktifitas sendiri Belajar secara mendiri Keseluruhan proses pembelajaran Berpusat kepada siswa Nah kemudian Orang tua Sebagai Motivator Sekaligus Sebagai pendampingan Ya Pendampingan Adalah Melihat Mengawasi Proses Pelaksanaan Belajar dari rumah Bagi si peserta didik Jangan sampai Orang tua Yang menggantikan posisi Dari peserta didik tersebut Apa yang kita harapkan Dari itu Tetap Yang namanya Kualitas pendidikan Dan semoga Dengan kondisi yang Masih Belum tahu Ujungnya sampai Sampai kapan ini Kita tidak mengharapkan Sebetulnya terjadinya Lost learning Seperti yang Sedang Dibicarakan saat ini Kita Khawatir tetap Nah tetapi dengan Kita menjaga Alur Atau Proses dari Peran masing-masing Di dalam lingkup Pendidikan tadi Nah Ini yang kita harapkan Adalah Untuk Tetap Terjadinya Kualitas pendidikan Yang Baik Meskipun Pembelajaran Agak Sedikit berbeda Dari Kebiasaan-kebiasaan Di masa lalu Misalnya Nah ini Mudah-mudahan Tetap Bisa terjaga Dan tentu Ini tak akan Bisa hilang Dalam sekejap Proses pembelajaran Daring ini Kenapa Siapa tahu Akan menjadi Sebuah alternatif Di dalam Proses pembelajaran Yang Akan berkembang Sampai Ke Masa depan nanti Nah Sebagai penutup Bapak dan Ibu Saya coba mengutip Sebuah Quote dari Buya Hamkah Tugas kita Bukanlah untuk berhasil Tugas kita Adalah untuk mencoba Karena di dalam mencoba Kita akan menemukan Dan belajar Membangun Kesempatan Untuk berhasil Bapak dan Ibu Semoga Kita Semuanya Tetap bisa menjadi Orang-orang Yang mau belajar Apalagi terlebih Bagi kawan-kawan guru Mungkin yang hadir Pada sore hari ini Tetap menjadi guru Pembelajar Dan Saya Akhiri Mungkin Materi Atau paparan Saya sore hari ini Dan Insya Allah Nanti bisa kita Berdiskusi lebih jauh Pada Sesi berikutnya Bilaif Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak Pak Rudino Vindra Jangan pengen materinya Luar biasa ya teman-teman ya Jadi kita sudah Melihat nih teman-teman Apa aja sih Fenomena sekolah online Saat ini gitu ya Jadi Memang bener ya Sekarang Sepertinya anak-anak ini Dituntut Orang tuanya Ikut belajar lagi ya Teman-teman Jadi sekarang Mau yang SD Mau yang TK SMP Itu orang tuanya Tetap sibuk Bantuin anaknya Belajar juga ya Pak ya Jadi Itu sekali Pak Yerzi Sudah dijelaskan oleh Pak Rudi Sudah disampaikan oleh Pak Rudi Apa saja sih Skill yang harus dimiliki Baik itu Dari guru Maupun siswanya Maupun orang tuanya Sehingga Output dari pembelajaran jarak jauh ini Tetap bermanfaat ya Pak ya Ya Betul sekali Pak Yerzi Karena kan Sekarang sudah terbaik digital Dan Pandemi COVID-19 ini kan Masih belum merendah ya teman-teman Jadi Sehingga Dengan adanya Dunia digital ini Itu memudahkan kita Untuk Melakukan pembelajaran Terima kasih Kembali Saya ucapkan kepada Pak Rudi Sudah Materinya yang luar biasa Dan selanjutnya Kita akan masuk Ke sesi Tanya jawab nih teman-teman Karena dari tadi Saya melihat Di kolom chat itu Banyak sekali ya teman-teman Yang sudah antusias Untuk bertanya ke Empat naras kumber kita nih Namun karena Adanya keterbatasan Maka setiap narasumber Akan mendapatkan Hanya satu pertanyaan Baik Untuk Pertanyaan pertama Disampaikan oleh Kak Sintia Pertanyaannya Ditujukan kepada Ibu narasumber kita yang pertama Yaitu Bu Fuhat Selamat sore Kak Sintia Kak Sintia Dipersilahkan Untuk menyalakan kamera Dan juga menyalakan mikrofon Untuk langsung bertanya Karena Kalau tidak Nyalain kameranya Hadiannya angus nih Sayang banget ya Bu Ya kalau misalkan Hadiannya angus Kak Sintia Selamat sore Sekali lagi saya coba Panggil untuk Kak Sintia Halo Kak Sintia Oke baik Karena tidak menyalakan kamera Hadiannya hangus nih teman-teman Sayang sekali Untuk Penanyaannya akhirnya kita ganti Menjadi Kak Sandriani Kak Sandri Selamat sore Kak Sandri Selamat sore Kak Selamat sore Baik dipersilahkan kepada Kak Sandriani Untuk Mengajukan pertanyaan Langsung kepada Bu Fuhat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Bu Saya mau bertanya Bagaimana caranya Ketika anak mengalami Pelecehan sosial Baik di dunia digital Maupun di dunia nyata Anak mau terbuka Atau berbicara Kepada orang tua Karena biasanya Anak tidak mau Bercerita Kepada orang tua Bu Terima kasih Baik Baik Jadi bagaimana Kalau dia Hanya mau terbuka Dengan orang tua Baik Saya pernah menangani Kasus mirip Seperti ini Tetapi ini lebih Agak ekstrim Karena memang Korban pedofil Jadi sampai Anak ini Diam Badannya kaku Dan tidak Bicara apa-apa Jadi selective mutism Istilahnya Kalau di Diakmosa Psikologi klinis Karena mengalami Hal ini Hanya cerita Dengan ibunya saja Awalnya Ketika pulang sekolah Bajunya basah Ditanya ibunya Takut Tapi kemudian Cerita Apa yang kita lakukan Semoga tidak ada Yang mengalami Hal ini Jika melihat Anak seperti ini Misalnya Anda sebagai kerabatnya Kemudian Anak ini Mau bercerita Maka Dengarkan dia Dengan baik Dan Lakukan Misalnya Kalau dia Kelihatan Kedinginan Ambilkan handuk Atau misalnya Berikan minuman hangat Kemudian Lihat dia Ketika dia Sudah lebih nyaman Baru ajak Untuk berbicara Intinya adalah Hindari Untuk memaksa Jadi Kalau sudah Seperti itu Maka pahami dulu Emosinya apa Apa yang dia rasakan Dia mau mengucapkan Apa Nah setelah itu Kita bisa Memvalidasi Emosi negatifnya Dengan bicara Misalnya Oh iya Ibu Mengerti Atau Oh iya Kakak Mengerti Itu gak enak Banget Misalnya Itu gak enak Sama sekali Dan itu Menyedihkan Itu membuat Kamu sedih Dan buat kamu Mungkin Bahkan marah Coba ceritakan Apa yang bisa Kakak bantu Cerita dulu Nanti kakak akan bantu Misalnya Itu juga boleh Artinya kita terima dulu Emosi negatifnya Kemudian Tanyakan kepadanya Apa yang Dia minta Dari kita Nah kemudian Kita sebagai orang dewasa Lakukan Misalnya Berikan usulan kita Ke dokter ya Karena yang pertama kali Memang harus dilakukan Adalah Kalau sudah ada Tindakan seperti itu Misalnya pelacaan seksual Sebaiknya ke dokter Tapi kalau memang Tidak sampai yang Mohon maaf Mengenai Alat kelamin Kemudian Tidak ada tindakan Kekerasan Tetapi berupa Verbal Di Body shaming Misalnya Kemudian Dengan DM Misalnya Di Instagram Diberikan Message-mesej Yang tidak baik Yang tidak senonoh Maka Yang bisa kita lakukan Adalah Mendengarkan dia dulu Atau bahkan Misalnya memeluknya Kalau dia memang Penyaman Untuk Dipeluk Nah baru nanti Perserakan dia Untuk bercerita Kemudian Yang bisa dilakukan Apa yang terdekat Cerita ke guru Atau ke siapa Atau dia maunya bagaimana Nah setelah itu Baru diberikan Saran yang ideal Ketika dia sudah Benar-benar tenang Jadi yang pertama Kali dilakukan Intinya adalah Terima emosi negatifnya Izinkan dia bercerita Semampunya dulu Tidak boleh dipaksa Kemudian baru Diberikan solusi-solusi Yang sifatnya itu Bisa Menjadi Penanganan Untuk kasus tersebut Saya rasa itu Yang bisa dilakukan Terima kasih Bu Sama-sama Terima kasih sudah bertanya Semoga bermanfaat ya Iya Bu Berarti untuk pendekatannya Memang harus secara perlahan ya Bu ya Dan jangan lupa Berkonsultasi dengan Dokter Ataupun Ahli psikologis ya Bu Karena Baca pol ini Dapat menimbulkan trauma Ya Bu Dan tadi Kalau memang ada indikasi Perubahan perilaku Perubahan emosi Kemudian ada Perubahan pola makan Atau pola tidur Maka sebaiknya Segera ke tenaga profesional Baik itu dokter Maupun Kalau memang ada psikologinis Akan lebih baik sekali Kalau ke psikologinis Tapi tentunya Menunggu ketika dia Benar-benar siap Baik Terima kasih banyak Kepada Bu Puhat Dan juga Kak Sandriani Pertanyaannya berbobot Dan juga bermanfaat Banget ya Buat teman-teman ya Selanjutnya kita langsung Beranjak ke pertanyaan kedua Yang akan disampaikan oleh Kak Elita Francisca Yang akan ditanyakan Kepada narasumber kita Yang kedua Yaitu Bu Gusti Selamat sore Kak Elita Halo Selamat sore Selamat sore Silahkan kepada Kak Elita Dipersilakan untuk Mengajukan pertanyaan langsung Kepada Bu Gusti Baik Terima kasih kepada Bapak moderator Selamat sore Bu Selamat sore Halo Di sini saya mau bertanya Menurut data Menurut data tadi yang PowerPoint yang Ibu Tampilkan Indonesia menempati Posisi sembilan netizen Indonesia yang tidak sopan Se-Asia Pasifik Menunjukkan Kurangnya pemahaman literasi Yang kurang di masyarakat Indonesia Terlebih lagi kan Sekarang pembelajaran Melalui daring kan Bu Secara emosional itu Pasti kurang Tidak semaksimal Seperti saat pembelajaran Di kelas Otomatis Karena banyaknya Waktu di rumah Jadi orang tua Yang secara tidak langsung Memberikan ajaran itu Kepada anak Pendidikan seperti apa Bu yang kita berikan Kepada anak Agar anak cakep Dalam menggunakan handphone Dan berapa jam Sehatnya anak Menggunakan handphone Terima kasih Bu Sekian Baik terima kasih Mbak Elita Pertanyaannya bagus sekali ya Beberapa hal yang ditanyakan Berkaitan dengan materi Yang tadi sudah disampaikan Saya klarifikasi dulu nih Microsoft itu Memaparkan atau Mempublikasikan Hasil penelitiannya Netizen Indonesia itu Bukan yang ke sembilan Tetapi ke 29 Dari 32 Jadi memang sudah Turun ke bawah dia ya Kalau diurutkan Memang nomor 9 Yang paling banyak gitu Yang ditemukan gitu Bahwa Netizen Indonesia itu Kurang sopan Se-Asia Pasifik loh Ya Apakah kita Masuk ke dalamnya Kalau saya enggak Kalau Mbak Elita Gimana Enggak juga ya Kita bagaimanapun Kita harus bijak Menggunakan media Sosial Seperti itu Nah pertanyaan selanjutnya Ini ada fenomena Dimana Orang anak Misalnya di era pandemi Sekarang ini Justru Banyak sekali Lebih banyak waktunya Menggunakan Media-media digital Ya Karena apa Berkah dari pandemi Itu sebenarnya Yang tadinya Kita tidak dekat Dengan teknologi Menjadi dekat Anak-anak yang dulu Dibatasi Dalam penggunaan teknologi Sekarang sudah Dipuri bebas Untuk menggunakannya Karena apa Karena alasan Pembelajaran daring Nah Dampaknya Pembelajaran daringnya Hanya dua jam Misalnya Jedah untuk menunggu Pembelajaran selanjutnya Itu digunakan Macam-macam Ya kan Untuk apa Untuk emeh-emeh Mengutukan media sosial Kemudian Mengakses Informasi-informasi Yang tidak Yang tidak Sebenarnya Tidak direncanakan Tapi tiba-tiba Muncul di depan kita Misalnya gitu ya Nah bagaimana Melarangnya Orang tua Mungkin Mbak Elita Belum menjadi orang tua ya Karena kayaknya masih 17 tahunan nih Usianya Orang tua itu Sebenarnya Tidak hanya Didengar nasehatnya Oleh anak Tetapi dia Menjadi rule model Ya Rule model itu Gini loh Kalau orang tua itu Mengatakan gini Jangan main HP Tetapi orang tuanya Sambil pegang HP Ngomong ke anaknya Itu kan tidak Menjadi contoh Gitu loh Jadi Bukan hanya nasehat Yang dibutuhkan Oleh anak-anak Tetapi Contoh Yang nyata Apa sih Orang tua saya Ngomong apa Orang tua saya Main HP Berhari-hari Berjam-jam Tetapi anaknya Dilarang Misalnya Jadi kita harus juga Tau diri Gitu loh Sebagai orang tua Kemudian Apa Disiplin dalam Menggunakan Handphone Kalau saya nih Sebagai orang tua Saya punya anak Tiga juga Sama tadi Kayak Mbak Mega Yang pertama Usianya 17 tahun Juga Apa sih yang dilakukan Kalau saya Sebagai orang tua Saya Ada kesepakatan Sama anak-anak saya Kita bisa memberikan Sebuah HP Tetapi ada kesepakatan Misalnya Ketika tidak belajar Dari Passwordnya Itu saya yang pegang Jadi Ketika anak-anak saya Mau buka Itu pasti saya tahu dulu Mereka buka Jam berapa Nanti saya berikan Waktu Paling lama Satu hari Adalah Tiga jam Tiga jam Itu paling lama Bisa jadi Di bawah itu Itu di luar Apa namanya Di luar Pembelajaran Daring Yang diwajibkan Dari sekolahnya Jadi Tadi pertanyaan Juga tentang Iklan-iklan Terkadang Iklan yang Tidak baik Nah inilah Kegiatan yang Apa ya Supaya pemerintah itu Dalam Membersihkan Dunia digital Kita itu Ada satu Kegiatan namanya Downstream Downstream itu Pemerintah bekerjasama Dengan Plakon-plakon Media-media Social Providenya Untuk Menyensor Takedown Atau menghapus Informasi-informasi Atau gambar Yang bermuatan Negatif Misalnya Pornografi Tetapi Kita harus tahu Ada juga Iklan Top-up Yang tidak Tidak bisa Dihilangkan Maka Disinilah Peran dari Kominfo Untuk bekerjasama Dengan para Provider Atau Penyedia Platform-platform itu Untuk Takedown Atau menghapus Hal-hal yang Negatif Karena Kita tidak tahu Tidak 24 jam Bisa mengawasi Tidak Walaupun Tadi Secara umum Dijelaskan oleh Narasumber pertama Sekarang banyak Juga Aplikasi-aplikasi Parental Control Misalnya Kayak Ibu-ibu Yang wanita karir Dari kantor Bisa Mengawasi Anak-anaknya Lagi ngapain Atau membatasi Screen time-nya Berapa jam Anak saya Bisa Main Laptop Atau Main HP Misalnya Bisa Disetel Dari aplikasi Itu Jadi Banyak sekali Yang bisa Diberikan Kemudahan Kepada kita Tinggal Sekarang ini Kita sebagai Siswa Sebagai guru Atau kita Sebagai orang tua Itu mampu Memahami Skill yang Kita harus Lakukan pada Media digital Kita Sekiranya itu Mbak Elita Semoga Menjawab Saya izin Untuk memberikan Pantun Mas Gazi Sebagai penutupnya Boleh Silahkan Ya Makan durian Di atas Kayu Cukup sekian Dan thank you Udah Gitu aja Ini sore-sore Tapi semangatnya Masih Ya Terima kasih banyak Kepada Bu Gusti Dan juga Lengkap banget Ingat ya teman-teman Kalau pakai HP Menggunakan gadget Tiga jam Kata Bu Gusti Maksimal Jangan Tiga jam Per aplikasi Buka Instagram Tiga jam Itu mah Kebanyakan Teman-teman ya Jadi Digunakan gadget Sebaik mungkin Terima kasih banyak Kepada Kak Elita Dan juga Bu Gusti Selanjutnya kita akan langsung Ke penanyaan ketiga Yaitu Kepada Kak Marza Arliana Sekali lagi Kepada Kak Marza Arliana Akan mengajukan pertanyaan Kepada narasumber kita Yang ketiga Yaitu Pak Hafid Ardi Ya Silahkan Kak Untuk Mengajukan pertanyaan Kepada Bapak Hafid Ardi Mohon maaf Kak Marza Ini Masih belum Ada Suaranya Mungkin Boleh saya Bantu Untuk membacakan Pertanyaannya Pak Hafid Ardi Saya izin Membantu Membacakan Pertanyaan Dari Kak Marza Arliana Baik Untuk pertanyaannya Pak Bagaimana Cara kita Menyampaikan kritik Tanpa Dihujat Atau Dijud Sebagai netizen Karena Sebagai warga Indonesia Hal demikian Sangat tidak baik Seperti itu Pak Hafid Terima kasih Mas Gazi Dari pertanyaan Dari Mbak Ardiana Tadi ya Jadi bagaimana Menyampaikan Komentar Tadi kalau gak salah Pertanyaannya juga Ketika ada yang Melakukan Hal yang negatif Dan kita ingin Mengingatkannya Kalau gak salah Itu tadi Detail Pertanyaannya Sempat kebaca juga Jadi Kita perlu Mengingat Bahwa Sosmed ini Atau media Internet ini Sebenarnya sama Seperti Pada zaman dahulu Prasasti itu Jadi kalau Prasasti Apapun yang kita Tulis di batu itu Akan abadi Dan demikian juga Dengan internet Apapun yang kita tulis Itu akan abadi Dan akan tertinggal Sebagai jejak digital Kita tadi Jadi ada jejak Digital aktif Dan jejak digital pasif Kalau yang kita tulis Itu berarti Jejak digital aktif Yang kita lakukan Nah Kalau misalnya Kita menulis Kita harus ingat Itu juga Pada prinsipnya Jadi apakah Yang akan kita tulis Ini nanti Akan terkesan Kasar Akan terkesan Kita sebagai Orang yang Tidak berbudaya Atau terkesan Sebagai orang Yang tidak Paham dengan Perbedaan Atau keragaman Di Indonesia Nah itu yang kita perlu Ingat ketika kita Menulis sebuah Komentar atau postingan Sebenarnya Pada umumnya Jadi kalau kita ingin Mengingatkan Mungkin kita perlu Melihat apakah itu Tidak melanggar Etika Tidak melanggar Hukum Dan juga Kita jangan Menjadi Netizen yang Latah asal komen Sifatnya Jadi kita harus Melihat itu memang Komen yang kita berikan Itu memang dapat Mengingatkan orang Yang kita beri komentar Untuk bersikap Lebih baik Dan juga Tidak menambah Masalah dengan komentar Yang kita posting Kadang-kadang kita Memang melihat Di sosmed saat ini Ketika mengoment Sesuatu Yang sebenarnya Itu maksudnya Ada kesalahan Tapi komennya malah Bikin menyakitkan Dan akhirnya malah Seperti Ribut di sosmed Jadi mungkin Itu yang kita harus Ingat Kita buatlah Komen-komen kita itu Atau Sesuatu yang kita tulis Itu semacam Amal jariah Jadi sesuatu yang Memang bermanfaat Sesuatu yang memang Bisa meningkatkan Orang lain Kemampuan membaca Orang lain Kemampuan kita Juga untuk menasehati Dan mengingatkan orang lain Itu semacam Amal jariah Bagi kita Jangan tulisan kita Komen kita itu Menjadi Dosa jariah Artinya Ketika orang baca itu Malah menjadi dosa Selalu buat kita Dan akan menjadi kiriman dosa Dari waktu ke waktu Dan itu akan abadi Jadi Itu yang perlu kita ingat selalu Ketika menulis sesuatu Membuat karya sesuatu Itu akan menjadi dosa jariah Atau amal jariah Mengingatkan orang lain Atau menjurumuskan orang lain Mungkin itu yang paling Kuat Dan mungkin ada sedikit selipan tadi Terkait Jika kita menghidupkan Fitur Semacam riwayat Kita mencari Itu tidak aktif Itu hanya di ponsel kita saja Tapi itu di internet Tetap terlihat Apa yang pernah kita cari Di ponsel kita mungkin Tidak kelihatan Jadi mungkin kita pernah melakukan Jejak digital negatif Yang tidak kelihatan Di ponsel kita Tapi di perusahaan itu Tetap di google Itu tetap melihat Kita pernah melakukan apa Mungkin demikian Mas Gazi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak Pak Hafid Semoga ini kak Menjawab pertanyaannya ya Teman-teman ya Ini luar biasa Karena sekarang Sudah ganti Peribahasanya Bukan mulutmu Harimaumu lagi Tapi sekarang jarimu Harimu Jadi sekarang Seperti tadi Pak Hafid Sudah jelasin juga Teman-teman Pertama sejaknya ini Tidak pernah hilang ya Pak Jadi meskipun Kita hapus Di histori kita Ataupun rewayat kita Itu Kita hilang Tapi Kalau di dunia digital Itu tetap ada teman-teman Jadi Terima kasih Dalam menggunakan Internet Baik terima kasih banyak Kepada Pak Hafid Ini atas pertanyaannya Dan jawabannya juga Yang luar biasa Yang terakhir Kita akan Lanjut ke pertanyaan Untuk narasumber kita Keempat Yaitu Bapak Rudino Vindra Yang akan disampaikan Oleh Kak Silviana Putri Selamat sore Kak Kak Silviana Putri Ini kalau Nggak nyalain kameranya Hadiahnya hangus lagi nih Teman-teman Sayang banget nih ya Saya panggil kali ya Siapa tahu Dengar dapat voucher Imani Langsung bangun Langsung nyalain kameranya Selamat sore Kak Silviana Wah sayang banget nih teman-teman Kak Silviana Kurang beruntung kayaknya hari ini ya Oke kita next aja Untuk pertanyaan selanjutnya Yang akan disampaikan oleh Kak Elisa Fitri Ayo Kak Elie Dinyalain kameranya Dan juga Dinyalakan mic Oke Jangan sampai hangus lagi Sayang sekali Oke Ini Kak Elie juga kayaknya Nggak ada ya teman-teman ya Ini kita cari Dari tadi nggak ada Oke Selanjutnya Saya masih punya cadangan lagi nih Tenang aja ya Selanjutnya Kepada Kak Mahalita Nurkolbi Kepada Kak Mahalita Dipersilahkan untuk menyalakan mikrofonnya Kak Iya Kepada Kak Mahalita Kepada Kak Mahalita dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan kepada Pak Rudy Selamat pagi Selamat pagi Pak Terima kasih Pertanyaan saya Jensi dari tenaga pendidik di masa sekarang memang sangat berpenting dalam pengembangan potensi diri Tentang pendidik itu sendiri Maupun siswa Gitu kan Pak Lantas apa langkah solutif gitu Pak Yang harus dilepon oleh tenaga pendidik Dalam mengupdate siswa dalam membangun Pengembangan potensinya Di masa pandemi Karena kan Nggak jumpa gitu kan Pak ya Biar mereka Anak-anak didik itu juga bisa lebih cepat digital Terima kasih Pak Silahkan Pak Rudy untuk menjawab pertanyaannya Baik terima kasih Mas Gazi Ya baik terima kasih Mas Gazi dan Ibu Maya Mahalita Nur Ibu Mahalita Nur Pertanyaan yang sangat menarik sekali Sekaligus menantang Ibu Mahalita Bagaimana di saat istilahnya Keadaan dan kondisi seperti yang kita hadapi saat ini Dan solusi apa yang harus dilakukan oleh tenaga pendidik Dalam mengupdate siswa Dalam membantu pengembangan potensi siswa Di masa pandemi ini agar cakap digital Baik terima kasih Ibu Maya Lita Tentunya untuk mengupdate siswa Terlebih dahulu kita tentu harus berkaca kepada diri Kita pribadi selaku guru Begitu Ibu Maya Kenapa? Karena kita sebelum melakukan upgrading Tentu sudah menjadi keniscayaan bagi kita sebagai pendidik dan tenaga pendidikan Untuk juga mengupgrade skill kita Terutama di dalam penguasaan penggunaan perangkat-perangkat teknologi atau digital tadi Memang pada prinsipnya secara apa namanya Nyata Hal ini sangat menjadi satu kondisi dimana bahwa kita tidak bisa pungkiri Masih banyak kawan-kawan tenaga pendidik Yang belum cakap di dalam penggunaan dan pemanfaatan perangkat-perangkat atau tools-tools teknologi Kenapa? Hal ini seperti yang Ibu Husnevi bilang tadi Hikmah dari pandemi ini adalah Salah satunya meskipun terpaksa Tanda kutip ya Kita melakukan Pengalihan Proses pembelajaran dari sekolah Tetap muka ke tetap maya Ini adalah sebuah tantangan bagi kita selaku pendidik Nah kita dulu yang harus bersiap dan memiliki bekal Di dalam hal baik itu mengupgrade diri sendiri secara pengetahuan Kemudian juga secara penggunaan perangkat teknologi Nah barulah ini nanti yang akan kita tularkan Dan akan kita tuangkan ke dalam perencanaan proses pembelajaran kita Kenapa begitu? Kalau misalnya proses pembelajaran tanpa ada perencanaan Yang kita kombinasikan di dalamnya ada Interintegrasi penggunaan perangkat-perangkat teknologi Mustahil juga Siswa akan terdorong Akan menggunakan pemanfaat dan memanfaatkan perangkat teknologi tadi Juga ke arah yang benar Atau kepada prosesnya untuk pembelajaran seperti itu Kenapa? Secara netif tadi disampaikan oleh Bu Mas Furoh Bu Mas Firoh seperti itu Bahwa anak-anak generasi Gen Z ini Mereka secara intuisi sudah memiliki kemampuan dan kompetensi Tanpa diajari pun mereka bisa Nah di dalam proses pendidikan Disinilah yang namanya kita terjadinya Pembimbingan, pendampingan, dan mengarahkan penggunaan teknologi Kepada siswa atau peserta didik kita Agar apa? Yang pertama tentu tujuan proses pembelajaran kita ini tercapai Kemudian yang kedua Selain untuk mencapai proses pembelajaran Ada yang namanya proses untuk membentuk karakter sikap dari siswa kita Nah tidak saja secara teknologi atau high technya seperti itu Tapi kita juga harus Jangan hanya saja di satu sisi Tapi kedua sisi inilah yang menjadi tanggung jawab berat kita Sebagai seorang pendidik di dalam Sepertinya sinyal Pak Rudy agak terhambat ya teman-teman ya Karena tadi sepertinya disebutkan oleh Pak Rudy Sedang hujan ya teman-teman ya Baik Untuk mempersingkat waktu Karena ada keterbatasan waktu semoga Kak Mahalitanur ini Pertanyaannya terjawab ya Walaupun tadi mungkin belum selesai Tapi yang penting ini dengan adanya lebih cakap digital Ini sekarang lebih banyak ya teman-teman Kita bisa mengakses internet secara mudah Jadi untuk belajar ini gak perlu susah-susah ke perpustakaan lagi Jadi sekarang tinggal ambil dari kantong Ambil HP atau buka laptop aja sudah bisa langsung belajar Baik Terima kasih banyak kepada Kak Mahalitanur dan juga Pak Rudy Selanjutnya Tadi kita sudah melewati sesi pemaparan materi Kemudian kita juga sudah masuk ke sesi tanya-jawab Kemudian selanjutnya Sepertinya Tadi ngobrol-ngobrol dengan Kak Mega masih kurang ya teman-teman ya Pasti masih pengen ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi sama Kak Mega Kita sapa kembali Kak Mega Selamat sore Kak Oke Mas Gozi dan juga yang lainnya Semoga masih tetap semangat ya Luar biasa masih semangat banget dong Kak Karena hari ini narasumbernya semuanya ceria semua Terus teman-teman disini juga sangat berpartisipasi Bertanya semuanya dan topik hari ini tentunya menarik banget nih Kak Nah aku mau nanya dong Kak Kalau misalkan ini kan topiknya tentang bagaimana kita mencegah dan juga menangkal dari bahaya pornografi dan juga pelecehan seksual ya Kak Nah kalau misalkan dari Kak Mega ini Kak Mega sebagai orang tua yang memiliki tiga anak apa sih Kak tips and tricknya gitu Kak Apa sorry maaf Minta tips and trick Laka Mega untuk Ya mendidik anak-anak Omega kan Ada tiga ya Kak ya kalau gak salah ya Iya putri-putri semua Alhamdulillah Terima kasih ya pertanyaannya Mas Gozi Karena ini sebenarnya sesuatu yang menjadi concern kita semua gitu ya Baik saya sebagai orang tua dan juga mungkin dari sisi anak-anak juga harus diperhatikan sekali gitu ya Karena saya sebenarnya baru aja beberapa waktu belakangan ini mendapatkan kejadiannya nih Ini menarik sekali karena disini saya sangat khawatir gitu ya sangat khawatir kebablasan untuk memberikan screen time kepada anak-anak saya yang dua diantaranya itu masih usia dini Karena kalau saya anak saya yang paling besar ini usianya baru umur 7 tahun masih kelas 2 SD Lalu ada anak yang usia TKB dan satu lagi masih usia 2 tahun Benar saja yang si anak usia 2 tahun ini udah sangat gape banget ya menggunakan gawai gitu Jadi dia cuma tinggal dikasih apa namanya dikasih handphone gitu dia udah bisa langsung scroll-scroll dari mulai cuma awalnya melihat foto Kemudian melihat video-video dia sendiri sampai akhirnya juga mengikuti kakak-kakaknya sekolah-sekolah lalu melihat menonton Youtube gitu Saya sendiri sebagai orang tua tidak memungkiri bahwa saya masih sangat bergantung kepada fasilitas Youtube gitu ya Atau tontonan di gadget dan juga di televisi untuk menjadi pengalihan saat saya sedang tidak bisa membersamai anak saya gitu Jadi saya sih masih mengakui saya juga orang tua yang masih seperti itu gitu Karena keterbatasan saya yang tidak selalu bisa membersamai anak Nah disitulah akhirnya saya menemukan kasusnya nih dimana ketika saya mengecek gitu ya Dari histori Youtube anak saya yang tadinya saya sudah kunci dengan memiliki Youtube-nya untuk anak-anak gitu Kemudian juga link-nya juga link khusus anak-anak Saya menemukan faktanya gitu ya Saya menemukan tautannya tuh kok konten dewasa gitu Terus kemudian juga ada yang kemasannya itu video anak-anak Tapi ternyata isinya itu isi muatannya tuh muatan seksual gitu Dan itu saya kayaknya rasa hati saya tuh langsung kayak hancur gitu Karena aduh jangan sampai ini sampai sudah terkonsumsi gitu oleh anak saya gitu Yang masih istilahnya tuh dalam tanggung jawab saya tidak hanya sebagai tanggung jawab pendidikan gitu Tapi juga ini kan tanggung jawabnya tuh adalah kepada sang penitip ya gitu Jadi saya ini kan diamanatkan untuk dititipkan ketiga malaikat ini gitu Dan apa yang saya kasih adalah yang membentuk dia Jadi saya pikir dengan sekarang teknologi ini bisa anak-anak lebih cepat belajar iya gitu Terus kemudian juga dapat informasi secara daringnya kan semua kontennya juga ada di internet gitu Tapi ternyata kalau tanpa pengawasan itu na'uzubillah itu benar-benar banyak sekali hal-hal negatif Yang bisa masuk ke dalam diterima oleh anak-anak Jadi tips dari saya adalah betul bahwa kita harus tegas akan aturan screen time Yaitu jika memang digunakan untuk sekolah ya kita harus membersamai Nah tantangannya di sini sebagai orang tua memang harus sepenuh jiwa, sepenuh tubuh juga gitu Yang saya lihat nih termasuk saya sendiri lah Saya ini modelnya ya badan saya nih mendampingi anak lagi sekolah nih Tapi pikiran saya tuh kemana-mana gitu Jadi makanya harus mendampingi itu, membersamai itu harus sepenuh jiwa, sepenuh tubuh juga gitu Jadi saya di sampingnya ya saat itu saya harusnya sih tidak fokus kepada yang lain-lain Saya juga saat anak-anak screen time juga didampingi apa yang ingin dilihat Apa yang ingin ditonton, apa yang ingin dicari tahu bersama-sama gitu Dan sama-sama belajar dan terus harus mengikuti teknologi gitu Karena kalau enggak kayak begitu, walaupun si anak tidak mencari tahu Kita tuh dihadirkan loh gitu, dihadirkan dan bagi anak-anak yang masih belum bisa memilah gitu Memilah bahwa ini kontennya baik atau enggak sih Mungkin dia untuk di usia anak saya yang masih anak usia dini belum paham betul Tapi ada kewajiban saya sebagai orang tua untuk bisa membatasi informasi tersebut di usianya mereka gitu sih Mas Gazi Jadi membersamai itu sangat penting banget gitu Betul banget Bu, karena nih Mbak, aku kemarin juga sempat mendapatkan materi tentang pornografi dan juga pecahan seksual nih Kak Dapatkan informasi bahwa ternyata konten pornografi ini juga bisa dimasukkan sekarang ke dalam kartun loh Kak Jadi memang udah bahaya banget Kak Jadi enggak cuma remaja ataupun teman-teman kita yang udah SMP atau SMA Karena anak-anak kecil itu sudah Ini tentang mereka ya Mas ya, betul Iya kemasannya kayak kartun-kartunnya Disney gitu kan, karakter-karakternya Disney Enggak taunya itu ceritanya tentang aktivitas rumah tangga gitu kan, suami istri, udah gitu ada adegan Terus kemudian iklan-iklan di gamenya, memang anak saya mainnya misalnya kayak game menulis gitu Game membaca, game slime, mama ini cuma main slime doang kok ini di gini-gini Tapi loh saya lihat kok iklannya, aduh astagfirullah itu iklannya bener-bener yang apa Kok tentang apa kayak semacam-macam pacaran gitu kan Itu rasanya itu kalau enggak diawasin sama selalu di filter gitu ya Itu mungkin anak-anak menganggap itu hal yang biasa Padahal kan nanti itu bisa masuknya ke alam bawah sadar Apalagi pengulangan mereka melihat berulang kali gitu Aduh itu kayaknya itu akan jadi penyesalan terbesar saya sebagai orang tua sih Yang memaparkan hal itu kepada anak saya Karena usia tadi jika memang belum bisa diberikan kepercayaan atau tanggung jawab Untuk memegang atau mengakses ke internet Kan semua ada tanggung jawab saya sebagai orang tua gitu Eh Mas Gazi lagi kemana nih? Oh iya Iya mohon maaf Kak sinyalnya lagi naik turun Jadi sinyalnya agak jelek Iya gak apa-apa Mas baru sinyal doang yang naik turun Asal jangan keimanan kita Karena itu kuncinya kita bisa bertahan Terima kasih banyak Ini sharing-sharing pengalaman dan tipsnya juga luar biasa ya teman-teman Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua Nah sebelum kita menyelesaikan sesi dengan ngobrol-ngobrol dengan KOL Ini saya ingin meminta tolong kembali nih Buat Kak Meganovelia untuk membacakan Keenam penanya terpilih yang akan mendapatkan voucher Imani dari Kementerian Kominfo Jadi teman-teman di setiap webinar literasi digital yang diadakan oleh Kementerian Kominfo Ini di akhir sesi webinar akan mendapatkan Akan terdapat 10 penanya terpilih yang akan mendapatkan voucher Imani dari Kementerian Kominfo Jadi gak hanya mendapatkan materi dan juga ilmu yang bermanfaat dan berguna Tapi teman-teman juga mendapatkan e-certifikat Kemudian ini juga gratis Jadi teman-teman tinggal buka aja Tinggal connect dengan Zoom Kemudian mendengarkan materi-materi yang luar biasa Gak apa-apa ini kayaknya sinyalnya Mas Gazi lagi mengalami gangguan Kita tunggu aja dari Panitia untuk nama-nama pemenangnya ya Bisa langsung siap-siap teman-teman Nah ini dia sudah ada Saya bakal tes dulu nih yang ini kameranya diaktifin dulu Yang belum diaktifkan Terima kasih lo sudah bergabung selama kurang lebih 2,5 jam Saya mewakili Mas Gazi yang saat ini sedang terganggu Sedang ada kendala teknis gak apa-apa ya Jadi nah itu dia Selamat kembali lagi nih Ini dia Mas udah bergabung bersama kita Ada 6 penanya terpilih Boleh dibacakan Oke kayak gitu kita bacain aja Tante L nih Tante L Lalu ada Kak Sindi Kak Sindi Hai dengan baju pink-pinknya Dan ada Kak Wahyu Gustiar Waduh ini ngintip-ngintip apa gimana nih Dan juga ada Kak Silvi Kusumawati Selamat ya semuanya sudah memenangkan sebagai penanya terpilih di webinar kali ini Luar biasa Terima kasih banyak kepada Kak Mega Udah membantu saya untuk menyebutkan ke 6 penanya terpilih Kita dokumentasi terlebih dahulu kali ya Kak ya Kita foto bersama-sama Oke saya pandu ya teman-teman ya Satu Dua Tiga Yang terakhir ayo tangannya bentuk huruf L Oke Satu Dua Tiga Baik Wah teman-teman ini mukanya sumringah sekali ya Sore-sore Sebelum 17 Agustus-an Dapet voucher Imani lumayan ya Besok banyak diskon-diskon Jangan lupa berikut diskon ya Lewat HP ya Baik Terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan Kepada seluruh Narasumber dan juga Kak Mega Serta seluruh peserta webinar pada sore hari ini Yang telah mengikuti acara webinar pada hari ini Dengan hikmat dan tertib Ini gak kerasa waktunya kita udah cukup lama berbincang-bincang ya teman-teman ya Namun karena ada yang terbatasan waktu Kita harus berpisah di sesi webinar kali ini Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh Narasumber kita yang luar biasa Hebat-hebat banget Ahli dalam bidang yang masing-masing Ibu Fuhat, terus kemudian ada Ibu Gusti, Pak Hafid, Pak Rudi, serta KOL kita juga nih yang luar biasa Ada Kak Mega Terima kasih banyak atas waktu dan juga sharing-sharing ilmunya dan juga materinya yang sangat bermanfaat Semoga apa yang tadi sudah kita dapat sudah kita bahas bersama-sama Kemudian materi yang sudah disampaikan Itu dapat kita gunakan di kehidupan kita sehari-hari Sehingga kita bisa menjadi masyarakat yang lebih cakep digital Terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh peserta webinar hari ini Terima kasih banyak telah hadir mengikuti acara pada hari ini sampai selesai Sebelum menutup webinar pada sore hari ini Karena tadi kita buka dengan doa bersama Mari kita tutup kembali dengan berdoa bersama Berdoa dipersilahkan Berdoa selesai Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat kepada seluruh pemenang Kami ingin mengucapkan kepada teman-teman Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan Selalu menggunakan masker Menjaga jarak Mencuci tangan dengan air dan juga sabun Serta jangan lupa untuk menjauhi kerumunan Saya juga ingin memohon maaf apabila ada kesalahan kata Ataupun kesalahan perilaku dalam webinar kali ini Saya ingin mengucapkan juga selamat hari kemerdekaan Indonesia yang ke-76 Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh Selamat 17 Agustusan Ala masing-masing teman-teman ya Sekarang ala pandemi COVID-19 yang masih belum meredah Jadi kalau bisa 17-annya ditunda dulu Kita lomba di rumah masing-masing ya Baik, terima kasih banyak semuanya Sekian sesi webinar pada sore hari ini Saya Gezi Muhammad Rizky Fauzan Selaku moderator dan pembawa acara pada webinar hari ini Pamit untuk diri Sampai jumpa di lain waktu Dan sampai jumpa di lain kesempatan Salam literasi Indonesia makin cakep digital Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati